LANCANG! Apa yang sedang kamu coba lakukan? Konspirasi untuk merebut kekuasaan. Kenam Raja itu sangat marah. Bukan berarti kami ingin merebut kekuasaan, tetapi kalian tidak lagi layak menjadi pemimpin tiga ras utama kami. Karena pemimpin kita tidak bisa menjadi budak orang lain. Semua orang bilang, kan? Delapan jiwa emas meraung. Kanan. Pelayan orang lain, untuk menjadi pemimpin kita, terlalu memalukan bagi tiga ras utama kita. Mulai hari ini, kamu tidak ada hubungannya dengan tiga ras utama kami. Jiwa-jiwa yang mati di sekeliling juga meraung, penuh amarah. Kenam Raja itu terdiam. Sejujurnya. Bahkan mereka sendiri sekarang merasa bahwa mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk ini. Tetapi, mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja. Karena Qin Fei yang telah lama menduga kejadian ini akan terjadi, dia memberikan Wu Qing Shan sebuah pikiran mematikan. Jika mereka berdiam diri saja, mereka pasti akan membuat Wu Qing Shan marah nantinya, dan saat itu terjadi, akibatnya tidak akan terbayangkan. Kami di sini demi kebaikan Anda sendiri. Percayalah, setelah kejadian itu, kami pasti akan mendapatkan pil obat dan meminta Qin Fei yang untuk membantu semua orang selamat dari Malapetaka dan mendapatkan kembali kehidupan baru. Kata Singa Laut dengan nada getir. Tidak perlu. Kami butuh pil obat, dan kami akan mengambilnya sendiri. Adapun untuk mengatasi musibah, kita juga akan mencari jalan sendiri, tanpa harus meminta kepada orang lain. Delapan jiwa emas yang mati mendengus dingin. Merebut. Sebaiknya kau segera melupakan ide itu. Enam raja itu tiba-tiba berubah warna. Enam di antaranya adalah pelajaran yang dipelajari. Anda takut pada mereka, kami tidak. Kita punya begitu banyak anggota klan, apakah kita masih takut pada mereka? Salah satu jiwa emas yang mati mendengus dingin. Begitu banyak suku. He he. Haha. Wu Qing Shan melirik sekelompok jiwa yang mati dan tidak bisa menahan tawa. Kenam raja membeku dalam hati mereka dan dengan cepat menatap Wu Qing Shan. Mengapa kamu tertawa? Jiwa-jiwa mati lainnya saling melotot satu sama lain. Tertawalah atas kebodohanmu, tertawalah atas kenaifanmu. Jika kita berhasil merebutnya, yang mulia dan aku akan dikendalikan oleh mereka. Dinasti Chu, bisakah kamu bekerja sama dengan mereka? Dan ke enam raja ini, jika mereka bisa mendapatkan pil obat, mereka sekarang akan dipaksa untuk menandatangani kontrak tuan pelayan. Wu Qing Shan mencibir, menatap ke delapan jiwa emas yang sudah mati, lalu mencibir, kalian memang sangat kuat, dan jumlah kalian banyak, tetapi menghadapi Tuhan, kalian masih jauh dari cukup. Ini adalah wilayah kekuasaan tiga ras utamaku. Bagaimana mungkin kalian, dinasti Wu, bisa bersikap sombong di sini? Delapan jiwa emas itu sangat marah. Keganasan yang mengerikan menyerbu ke arah Wu Qing Shan dengan dahsyat. Tidak. Kenam raja itu berteriak dengan marah. Kamu sedang mencari kematian. Ada kilatan niat membunuh di mata Wu Qing Shan. Meskipun dia sendirian, dia pasti tidak berani berteriak dengan delapan jiwa emas yang mati ini. Bagaimanapun, masing-masing jiwa emas yang mati ini memiliki kekuatan yang sama dengannya, tetapi sekarang, dia memiliki niat membunuh di tangannya. Ledakan. Dengan lambayan tangannya, aura pembunuh yang mengerikan meledak, menyapu langit sejauh ratusan juta mil dalam sekejap. Jiwa-jiwa yang telah mati di tanah ini semuanya diselimuti oleh aura pembunuh ini, dan mereka merasakan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Apa ini? Delapan jiwa emas yang mati menatap niat membunuh yang mengambang di depan Wu Qing Shan. Ini adalah cara Tuhan. Dia sudah lama menduga bahwa kamu mungkin gelisah. Jadi, dia memberiku pikiran membunuh ini. Siapapun yang berani melakukan kesalahan, dia akan dibunuh tanpa ampun. Wu Qing Shan tertawa. Mendengar ini, kedelapan jiwa emas yang mati itu tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, memancarkan perubahan suasana hati yang panik. Sekarang kau tahu. Itu ide yang naif dan konyol bagimu untuk mengambil pil obat. Naga itu mendesah. Hentikan perlawanan. Jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Hargai hidupmu sendiri, karena sekarang, setiap orang memiliki harapan untuk terlahir kembali. Apakah kamu ingin menjadi hantu seumur hidupmu? Hanya ada satu kesempatan. Jika kali ini kau melewatkannya, maka tidak akan ada kesempatan berikutnya. Lima raja lainnya membujuk satu demi satu. Mereka adalah anggota klan mereka. Mereka tidak tega melihat semua orang dan mati tragis di tangan Wu Qing Shan. Aku tidak percaya, pikiran membunuh ini benar-benar dapat membunuh kita. Salah satu jiwa emas yang mati tiba-tiba meraung dan menyerbu ke arah Wu Qing Shan. Kalau begitu, aku umumkan bahwa tiga ras utama akan menghilang mulai sekarang. Wu Qing Shan tersenyum muram. Karena dia tahu bahwa pikiran membunuh ini, menggunakan satu kurang satu. Setiap bagiannya harus digunakan di ujung pisau. Oleh karena itu, selama Anda bergerak, Anda harus memaksimalkan nilai niat membunuh. Dan sekarang, jika jiwa emas terbunuh, berarti seluruh tiga ras akan tersinggung. Kekuatan tiga ras utama tidak boleh diremehkan. Jika Anda hanya membunuh satu atau dua, atau beberapa di antaranya, sisanya pasti akan menjadi bahaya tersembunyi di masa mendatang. Jadi, jika Anda ingin membunuh, Anda harus membunuh mereka semua. Tetapi, sebelum Wu Qing Shan bisa mengambil tindakan, ke enam raja itu memimpin dan berteriak, tenang. Ledakan. Saat suara itu jatuh, mereka menyapu ke arah jiwa emas yang mati. Dengan berbuat demikian, mereka bukannya mengurangi penindasan, tetapi justru melindungi jiwa emas dan tiga ras utama. Kalian benar-benar antek manusia. Jiwa emas yang mati itu geram. Melihat hal itu, tujuh jiwa emas mati lainnya pun dengan gila membunuh ke enam raja itu. Kenapa tidak mengerti saja? Kami di sini untuk membantu dan melindungi Anda. Jika tidak, kalian semua akan mati karena niat membunuh itu. Tidak masalah jika kamu mati, tapi itu akan memengaruhi anggota klan lainnya. Kenam raja itu berada dalam keadaan yang mendesak. Pikiran untuk membunuh ada di depan Anda, mengapa Anda tidak tahu keseriusan masalah tersebut? Kamu gila. Apakah kau bersedia menyerah sampai mati di tangan Wu Qing Shan? Jangan menumbuhkan ambisi orang lain, hancurkan gengsimu sendiri. Delapan jiwa emas yang mati itu bagaikan pelangi, dan mereka membunuh enam raja besar. Meskipun naga raksasa, kunpeng, ular piton raksasa, harimau raksasa, singa laut, dan buaya raksasa adalah raja dari tiga ras, kekuatan mereka tidak jauh lebih kuat dari delapan jiwa emas yang mati. Terutama karena prestise mereka. Mereka adalah tiga ras utama, yang pertama kali berevolusi menjadi keberadaan jiwa-jiwa mati emas, sehingga prestise mereka relatif tinggi. Dan delapan jiwa mati emas berevolusi satu demi satu, dan kurang lebih ada enam raja yang membantu, jadi meskipun mereka semua adalah jiwa mati emas, delapan jiwa mati emas dan enam raja juga sangat dihormati di masa lalu. Tapi saat ini, karena keenam raja agung itu menyerah kepada Qin Fei Yang, gambaran agung dalam pikiran mereka pun hancur, sehingga mereka semua hampir kehilangan akal. Jadi, delapan jiwa emas yang mati bergabung, dan keenam raja hanya harus kalah dalam pertempuran. Mereka sendiri yang mencari kematian, kenapa kamu peduli pada mereka? Wu Qing Shan tidak berdaya. Naga itu berkata dengan marah, jika itu adalah rakyat dinasti Wu Mu, apakah kau akan mengabaikannya? Mendengar ini, Wu Qing Shan terdiam. Menghadapi pertanyaan ini, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Beri kami waktu dan kami akan bisa meyakinkan mereka. Harimau raksasa itu pun meraung. Bagus. Bawahan dari tuan yang sama, aku akan memberi kalian waktu. Wu Qing Shan mengangguk. Sekarang dia dan keenam raja telah menandatangani kontrak tuan pelayan dengan Qin Fei Yang. Oleh karena itu, mereka semua adalah bawahan Qin Fei Yang. Lihatlah ke atas dan sampai jumpa di masa depan. Kalau terlalu kasar, maka tidak ada jalan untuk bergaul. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kenam raja itu semuanya terluka parah. Dan kedelapan jiwa emas yang mati itu telah terpesona oleh amarah dan tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Di sisi lain, keenam raja itu, meskipun dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, tidak pernah menggunakan kekuatan penuh mereka. Apakah itu cukup? Beristirahatlah sekarang. Dengarkan kami. Pikiran membunuh itu benar-benar dapat menghancurkan tiga ras utama kita. Ini bukan lelucon. Kekuatanmu lebih kuat dari anggota klan lain, dan kau seharusnya merasakan kengerian dari pikiran membunuh ini. Kamu bisa bilang kamu tidak takut mati, tapi bagaimana dengan anggota klan lainnya? Apakah kamu ingin mereka dikuburkan bersamamu? Jika karena kalianlah tiga ras utama musnah, maka kalian adalah pendosa sepanjang masa. Naga itu mendesah. Pendosa. Mendengar empat kata ini, delapan jiwa emas yang mati sedikit gemetar. Aku tahu. Menyerahkan diri kepada orang lain dan menandatangani kontrak Tuan Hamba adalah hal yang sangat memalukan, tapi apa yang bisa kita lakukan? Siapa yang membuat kita kurang terampil dibanding orang lain? Lagi pula, ini hanya berlangsung sebentar. Qin Fei yang bukan dari medan perang Tianyu kita, dan cepat atau lambat dia akan pergi. Dan dia juga berjanji bahwa saat dia pergi nanti, dia akan mengembalikan kebebasan kami, memberi kami pil obat, dan membantu kami bertahan hidup dari bencana. Pada saat itu, kita semua dapat membersihkan energi kematian dari tubuh kita dan terlahir kembali. Terlahir kembali, bukankah itu selalu menjadi impian kita? Dan sekarang, kesempatan itu ada di depanmu, mengapa kamu tidak tahu bagaimana menghargainya? Enam raja itu dapat digambarkan sebagai orang yang pahit. Delapan jiwa emas yang mati akhirnya berhenti dan berdiri di kehampaan dengan kepala tertunduk dan tampak sedang berjuang. Saya bisa meyakinkan Anda. Jika kesempatan ini terlewatkan, tidak akan pernah ada kesempatan lain. Sekarang ada dua jalan di depanmu. Yang pertama adalah jalan buntu, dan tiga genosida besar tidak akan ada lagi. Hari berikutnya akan menjadi cara untuk hidup, melayani Qin Fei yang untuk sementara, dan terlahir kembali di masa depan. Inilah intinya, kami tidak tahu harus berkata apa, kamu bisa pikirkan sendiri. Jika terus berlanjut, maka kami tidak peduli. Karena kita berenam semua ingin terlahir kembali. Ucap kunpeng, lalu mundur ke sisi Wu Qing Shan. Naga raksasa, ular piton raksasa, harimau raksasa, buaya raksasa, dan singa laut saling memandang dan mundur ke sisi kunpeng. Mereka telah mencoba semampunya. Semuanya sudah dilakukan, semuanya sudah dikatakan. Itu juga kebenaran. Jika mereka tidak mendengarkan, maka tak heran mereka. Delapan jiwa mati berwarna emas itu saling berpandangan, lalu berbalik menatap jiwa mati berwarna ungu di sekitarnya. Meskipun mereka semua adalah daging dan darah, mereka tidak dapat melihat mata dan wajah mereka, tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ada keinginan untuk hidup baru di hati jiwa-jiwa ungu yang mati ini. Dan, mendengar perkataan ke-6 Raja Agung itu, arwah-arwah yang telah meninggal itu tidak lagi seganas sebelumnya, semuanya menundukkan kepala dan nampak tenggelam dalam pikirannya. Mungkin, demi klan, demi kehidupan baru, mungkin pilihan paling bijaksana adalah melepaskan harga diri untuk sementara waktu. 4.942 Enam orang itu, demi kamu, sudah bekerja keras. Wu Qing Shan menghela nafas, lalu berkata, jika kalian terus keras kepala, maka aku hanya bisa membunuh kalian dan membuat tiga ras utama menghilang dari medan perang. Selatan Delapan jiwa emas yang mati saling memandang, dan kemudian melihat niat membunuh di depan Wu Qing Shan. Jangan meragukan kekuatan niat membunuh ini. Wu Qing Shan membuka mulutnya. Salah satu jiwa emas yang mati mendesah dalam dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Mendengar hal itu, ke-6 Raja itu akhirnya dapat bernapas lega. Banyak berpikir, tidak sia-sia. Sederhana saja. Berikan padaku urat-urat ilahi dan makna sejati dari makna-makna yang mendalam, lalu ikutilah aku untuk menemui Tuhan. Jalan Wu Qing Shan. Apakah kita akan menemuinya lagi? Dia tidak akan mengambil kesempatan untuk membunuh kita. Delapan jiwa emas yang mati sedikit bersalah. Yakinlah. Sekaranglah saatnya mempekerjakan orang. Kekuatanmu tidak lemah, dan Tuhan pasti akan melindungimu. Asalkan kamu patuh, kamu akan mendapatkan manfaatnya di kemudian hari. Kata Wu Qing Shan. Mendengar. Delapan jiwa emas yang mati itu saling memandang, menganggup dan berkata, Baiklah, kami akan pergi bersamamu, tetapi jika dia berani membunuh kami, kami pasti akan bertarung dengannya, bahkan jika kami mati. Utus asa. Wu Qing Shan tertawa diam-diam. Selama Anda tiba di Singhai, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk bekerja keras. Saat itu, tak perlu lagi niat membunuh sang naga es, atau pedang segala kejahatan si gila, untuk bisa meremukan kedelapan jiwa emas yang sudah mati itu. Karena, pada saat itu, tidak hanya akan ada enam raja besar, tetapi juga dia, Wu Ziyu, Chu Yue, dan Feng Yang. Dalam hal jumlah, mereka memiliki keunggulan absolut. Dunia Suan Wu. Qin Fei Yang dan yang lainnya mundur, mencoba memahami makna terdalam. Hari demi hari, tahun demi tahun. Ledakan. Hari ini. Qin Fei Yang akhirnya menyadari makna tertinggi dari sembilan hukum paling kuat, ditambah makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian serta hukum cahaya, sekarang ia telah menguasai sebelas makna tertinggi. Berikutnya, adalah memahami makna hakiki dari dua belas hukum umum yang tersisa. Dari dua belas hukum umum yang tersisa, termasuk hukum perang dan hukum guntur, ia telah menyadari makna yang paling mendalam. Itu hanya satu langkah lagi dari makna hakiki. Hukum pembunuhan, hukum kekuatan, dan hukum angin, juga telah mewujudkan makna mendalam kelima. Meskipun ia belum mulai memahami tujuh hukum lainnya, tidak lagi sulit baginya untuk memahami makna hakiki hukum-hukum biasa. Bahkan dapat digambarkan sebagai mudah. Lagi pula, saat ini, dia bahkan memiliki makna mendalam yang tertinggi dalam kendali. Pemahaman terhadap makna hukum yang mendalam lebih kuat dari sebelumnya. Waktu yang lain berlalu. Makna hakiki hukum guntur telah lahir. Sungguh, jauh lebih mudah untuk memahami makna hakiki hukum-hukum biasa sekarang daripada melupakannya. Dia siap menyerang selagi masih ada kesempatan dan terus memahami makna hakiki hukum perang. Namun pada hari ini, batu transmisi suara di tangannya berbunyi. Di luar, Singhai. Sekelompok besar orang datang dengan cara yang perkasa. Pada lempengan batu, Fengyang, Chuyue, Chuda, dan Wu Ziyu memandang orang-orang ini dengan ekspresi serius. Di tangan Fengyang, dia memegang batu transmisi suara. Jelas sekali. Dialah yang mengirimkan suara itu ke Qinfei Yang. Dengan begitu banyak orang, tampaknya dunia besar Suanhuang ini tidak bisa diremehkan. Wu Ziyu berkata dengan serius. Meskipun mereka belum pernah bertemu Wu Tianhao atau orang lain, mereka pernah bertemu Sumeyer. Sumeyer ada di antara kerumunan saat itu. Dan Sumeyer ada di sana, yang berarti mereka adalah orang-orang dari dunia besar Suanhuang. Wanita itu juga tidak mati. Melompat ke lautan bintang, dan dia tidak mati. Dia beruntung. Chuyue bergumam. Menatap Sumeyer, ada sedikit ketakutan di matanya. Dia masih memiliki ingatan segar tentang domain persona aslinya. Jika saja Qinfei Yang tidak menerobos kerana persona pada saat itu, dia pasti sudah menjadi budak wanita ini, sama seperti sia Sanhai saat itu juga. Bersiap untuk bertempur. Meskipun jumlah mereka banyak, kekuatan kita tidak buruk. Juga, Wu Qingxian dan enam raja besar juga harus kembali. Chuyue berbisik, cahaya dingin bersinar di matanya. Agar rakyat dinasti Chuyue dapat memperoleh kehidupan baru, mereka harus membantu Qinfei Yang mengalahkan dunia besar Suanhuang. Desir. Qinfei Yang muncul. Lihat. Fengyang menunjuk ke lautan bintang. Qinfei Yang mendongak, pupil matanya langsung mengecil, dan berkata dengan serius, ada begitu banyak. Orang-orang di dunia besar Suanhuang sungguh perkasa. Dipimpin oleh Wu Tianhao, Sumeyer dan sepuluh pemuda dan pemudi lainnya. Setelah sepuluh orang, ada pria, wanita dan anak-anak. Perkiraan kasarnya adalah setidaknya ada seratus ribu atau lebih. Jumlah ini jauh melampaui ekspektasinya. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun ada banyak orang di dunia besar Suanhuang, jumlahnya pasti tidak akan melebihi sepuluh ribu. Karena, mereka yang datang ke medan perang Tianyu pastilah orang-orang kuat di alam Nirvana. Sepuluh ribu Nirvana, sejujurnya, sudah menakutkan. Tanpa diduga, ada lebih dari seratus ribu orang di depannya sekarang. Apakah ini kekuatan dunia besar Suanhuang? Hanya mengandalkan dia dan orang gila, Long Chen, Lu Jiajin, dan para iblis, mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan dunia besar Suanhuang. Kita bahkan dapat mengatakannya. Di hadapan orang-orang ini, mereka hanya perlu dibunuh dalam hitungan detik. Dunia macam apa yang telah kau provokasi? Chu Yue mengerutkan kening. Bukan kita yang ganggu mereka, tapi mereka yang ganggu kita. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Mereka mengganggu kamu. Mustahil. Dilihat dari jumlah orang di dunia besar Suanhuang, tidak sulit untuk menebak bahwa mereka sedikit lebih kuat darimu. Jika mereka benar-benar datang untuk memprovokasi kamu, ku rasa kamu sudah mati di tangan mereka. Chu Yue mengerutkan kening, tetapi begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru menjelaskan, maksudku, jangan marah. Bagus. Hanya dalam hal kekuatan, kami jelas bukan lawan dari dunia besar Suanhuang, kalau tidak, aku tidak akan meminta bantuanmu, tetapi kami juga memiliki orang-orang kuat di dunia Tianyun. Jadi orang-orang di dunia besar Suanhuang tidak berani bersikap terlalu lancang. Kata Qin Fei Yang. Yang kuat ada di kota. Mungkinkah itu ayah Longchen? Sang ahli Kiling Nian. Feng Yang bertanya. Kebaikan. Selain dia, masih ada satu lagi. Singkatnya, pertempuran ini sebenarnya adalah permainan antara kekuatan tertinggi ini. Dan apakah itu kita atau Wu Tian Hao, itu hanyalah sampah di tangan negara adik kuasa ini. Kata Qin Fei Yang. Permainan. Bagian. Chu Yue, Feng Yang, Wu Ziu, dan Chu Da saling berpandangan, kedengarannya sangat kejam. Kau tidak pernah berpikir untuk melawan. Dari identitas bidak catur yang cantik hingga identitas seorang pemain catur. Feng Yang bertanya. Perlawanan. Qin Fei Yang bergumam, menatap ke langit, matanya tegas dan tegas, dan berkata, aku selalu melawan dan tidak pernah menyerah. Lihat, mereka ada di sana. Pada saat yang sama. Su Meyer melirik pegunungan dan sungai di luar Singhai dari kejauhan, dan segera melihat Qin Fei Yang berdiri di atas prasasti batu. Qin Fei Yang. Wu Tian Hao menoleh, tatapan matanya menatap tajam ke arah tubuh Qin Fei Yang, kemudian dengan teriakan keras, aura mengerikan meletus, dan dia melesat menuju pintu keluar Singhai bagai kilat. Sudah lama aku tak melihatmu, dan kau begitu merindukanku. Qin Fei Yang mencibir dan melangkah ke lautan bintang. Ketika orang-orang yang disebut musuh bertemu, mereka sangat cemburu. Keduanya saling membunuh dengan gila-gilaan. Berhenti. Pemuda berpakaian putih itu melambaikan tangannya. Sekelompok orang segera berhenti di laut Singhai dan memandang Wu Tian Hao dan Qin Fei Yang dari kejauhan. Apakah dia Qin Fei Yang? Kelihatannya cukup tampan. Saya hanya tidak tahu apakah kekuatannya benar-benar sekuat yang dikatakan Wu Tian Hao. Seorang wanita mengenakan gaun panjang berwarna biru langit tertawa. Jangan jadi orang bodoh. Dia adalah musuh kita. Dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Sumeyer berbalik untuk menatapnya. Jangan khawatir, aku jelas tidak sepertimu. Begitu melihat pria tampan dan rupawan, aku tidak sabar untuk menghampirinya, memeluknya, dan menciumnya. Pokoknya, aku masih relatif pendiam. Wanita itu tertawa. Hmm. Sumeyer mendemus dari hidungnya, menatap Qin Fei Yang, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Bajingan inilah yang memaksanya melompat ke lautan bintang. Baginya, ini sungguh suatu hal yang memalukan. Sepuluh napas berlalu. Ledakan. Qin Fei Yang dan Wu Tian Hao akhirnya bertarung bersama, seperti dua komet yang bertabrakan, dan kekuatan yang menghancurkan dunia meletus. Kali ini, kamu akan mati tanpa dikuburkan. Wu Tian Hao menyeringai. Mata yang menerawang di antara kedua alisnya muncul, dan kabut hitam melonjak keluar, menyapu dengan panik ke arah Qin Fei Yang. Kalimat ini, akan ku kembalikan padamu kata demi kata. Qin Fei Yang melangkah mundur dengan kasar. Mengetahui bahwa Wu Tian Hao memiliki mata seperti mimpi, dia tentu tidak akan mudah tertipu. Meskipun dia juga tahu cara memecahkan alam mimpi, pertempuran semacam ini tidak dapat diganggu gugat sedetikpun. Kalau benar-benar jatuh ke alam mimpi, akan terjadi stagnasi sesaat. Karena ketika memasuki alam mimpi, bahkan jika itu adalah penghancuran diri, itu akan memakan waktu, dan waktu ini cukup bagi Wu Tian Hao untuk membunuhnya. Jadi, tidak boleh ada kecerobohan. Jiwa naga emas ungu, mata Tuhan terbuka. Namun dalam sekejap, mata mimpi berhasil disalin. Langsung. Kabut hitam membubung tinggi, menenggelamkan langit, dan bertemu dengan kabut hitam yang keluar dari mata Wu Tian Hao yang sedang melamun. Salin mata mimpi. Pemuda berpakaian putih dan yang lainnya tampak tertegun. Meskipun mereka sudah lama mendengarnya, tetapi sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat menahan rasa terkejut. Karena mata mimpi adalah sarana terkuat Wu Tian Hao, dan juga merupakan ibu kota Wu Tian Hao yang melintasi dunia Xuan Huang dan termasuk dalam sepuluh talenta teratas. Dan metode seperti itulah yang telah ditiru oleh orang-orang. Dan daya mematikan replika tidak lebih lemah daripada aslinya. Ini adalah hal yang sangat mengejutkan. Kalau orang itu pikirannya tidak stabil, kalau dia melihat cara yang paling dibanggakannya dan ditiru orang lain, bisa-bisa dia pingsan. Ledakan. Kedua bidang ini terus-menerus berperang. Hal ini membuat Wu Tian Hao menjadi gila karena kebencian. Awalnya mata mimpi adalah kebanggaannya, tetapi sekarang, pihak lain menggunakan mata mimpi untuk menghadapinya. Paling kritis. Dia belum punya solusi. Apakah kamu tidak punya cara lain selain menyalin? Wu Tian Hao menggeram. Menyalin juga merupakan suatu sarana. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Memang. Kalau dia jadi dia, dia pasti akan gila dalam situasi ini. 4943 Bajingan, aku membunuhmu. Wu Tian Hao meraung, kelelahan. Jika Qin Fei yang tidak memiliki mata dewa, maka dengan kekuatannya, dia dapat dihancurkan dengan mudah. Tetapi dia tidak memikirkannya. Jika dia tidak memiliki mata mimpi, bukankah Qin Fei yang masih bisa menghancurkannya dengan mudah? Tidak. Jika tidak ada mata mimpi, apalagi Qin Fei yang, kekuatan cu da dapat menghancurkannya. Jadi di dunia ini, ada banyak hal, Anda tidak bisa mengatakan bagaimana jika. Ledakan. Tiga hukum paling kuat, kebenaran mendalam tertinggi, lahir, membawa kekuatan dunia dan membunuh Qin Fei yang. Namun pada saat berikutnya, mata Tuhan pun menyalin makna agungnya. Dan, Qin Fei yang kembali membuka makna tertingginya sendiri. Dengan cara ini, ia adalah makna tertinggi dari empat jalan, dan ia dibunuh secara agresif. Ledakan. Empat lawan tiga, ini tidak diragukan lagi merupakan situasi yang menghancurkan. Seseorang di dunia besar Suan Huang bergumam, mata dewa ini sungguh tak terkalahkan. Iya. Dunia ini dapat ditiru. Makna yang tertinggi juga dapat disalin. Tidak mengherankan jika Wu Tianhao akan mengalahkan mereka saat dia berada di kerajaan Tuhan. Seseorang mengangguk. Tak terkalahkan. Selama mata mimpiku masih ada, dia tidak akan pernah bisa menolongku. Wu Tianhao mencibir. Kabut hitam berubah menjadi dunia mimpi. Ketika makna tertinggi Kinfei Yang meledak ke dalam kabut hitam, dia menghilang tanpa jejak dan ditelan oleh dunia mimpi. Bagaimana jika kamu menyalin terlalu banyak kebenaran mendalam tertinggi? Bisakah kamu mengalahkanku? Wu Tianhao memandang Kinfei Yang dengan bangga. Kinfei Yang berkata, kalau begitu kamu lupa, bagaimana bisa kamu kalah dariku terakhir kali di kerajaan Tuhan? Wu Tianhao tampak kaku. Bagaimana dia bisa lupa? Baginya, itu berarti dia tidak bisa menghapus noda dalam hidupnya. Saat suara Kinfei Yang mendarat, tiga ribu inkarnasi muncul, dan lingkaran sihir waktu ditemukan di bawah kakinya. Brengsek! Wu Tianhao tiba-tiba meraung. Tiga ribu inkarnasi, membuka mata Tuhan. Untuk sesaat, ada tiga ribu alam mimpi. Kekuatan ilahi mengerikan yang ditampilkan oleh mata Dewa mengejutkan semua orang yang hadir. Terakhir kali di kerajaan Tuhan, begitulah caramu kalah dariku. Beraninya seorang jenderal yang kalah tetap bersikap sombong. Siapa yang memberimu keberanian? Mata Kinfei Yang berkilat dengan niat membunuh. Membunuh! Tiga ribu inkarnasi meraung, dan tiga ribu alam mimpi segera menyerang Wu Tianhao dengan cara yang dahsyat. Terjadilah ledakan keras, dan inilah situasi yang hancur. Melihat Wu Tianhao akan mati, aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya, menyebabkan tiga ribu alam mimpi runtuh satu demi satu dan menghilang. Niat membunuh penguasa dunia besar Suan Huang. Kuat sampai pada titik putus asa. Namun Kinfei Yang, seolah sudah menduganya sejak lama, mundur tanpa ragu-ragu. Tapi pada saat yang sama, tiga ribu inkarnasi bergegas menuju Wu Tianhao dengan panik. Dan, mereka telah membuka makna tertinggi. Tiga ribu makna mendalam yang agung, memancarkan aura penghancur dunia, menyerbu ke arah mereka dengan ganas. Berikan aku kematian. Wu Tianhao menggeram. Kemanapun pikiran membunuh itu pergi, apakah itu tiga ribu inkarnasi atau tiga ribu makna tertinggi, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Ini terlalu kuat. Kinfei Yang dan yang lainnya memiliki niat membunuh Bing Long di tangan mereka, dan orang-orang di dunia besar Suan Wu ini juga memiliki niat membunuh yang mereka kuasai. Apakah orang-orang ini benar-benar sesuatu yang dapat kita tangani? Melihat pemandangan ini, Chu Yue dan yang lainnya tidak dapat menahan gemetar dalam hati mereka. Dalam hal kekuatan tempur, siapapun di antara mereka dapat mengalahkan Kinfei Yang, Wu Tianhao dan lainnya. Tetapi, dari segi sarana, mereka jauh lebih rendah. Baik itu domain, semangat bertarung, maupun niat membunuh, itu adalah eksistensi yang tidak dapat mereka capai. Tuhan, ini dia kami. Tapi saat ini, Wu Qing Shan datang dengan tergesa-gesa. Tentu saja dia tidak bisa melihat Kinfei Yang dalam bahaya. Karena jika Kinfei Yang memiliki tiga kekuatan dan dua kelemahan, dia yang menandatangani kontrak Tuan Pelayan juga akan mati. Oleh karena itu, keselamatan Kinfei Yang harus dijamin. Tidak perlu. Saya akan mencobanya hari ini. Betapa kuatnya pikiran membunuh ini. Mata Kinfei Yang berubah dingin. Api pun bergulir keluar. Itu benar. Dia ingin membuka jiwa pedang merah yang telah lama terbuka, yaitu teratai api sembilan daun. Tidak. Ini kartu trufmu, kamu harus bertahan di saat kritis. Lagi pula, jika dua roh perang itu kalah dari niat membunuh penguasa dunia besar Suan Huang, itu tidak hanya akan mengekspos dua roh perang itu, tetapi juga menempatkan dirimu dalam krisis. Anda tidak dapat mengambil risiko ini. Tapi tiba-tiba, suara Huo Lian terdengar di benak Kinfei Yang. Mengikuti. Niat membunuh naga es muncul di depan Kinfei Yang. Itu benar. Inilah niat membunuh naga es pada Huo Lian. Jelas sekali. Pada saat ini, Huo Lian berada di dunia Suan Wu, memperhatikan medan perang di luar. Kinfei Yang menatap niat membunuh di depannya, dan setelah berpikir sejenak, api di sekujur tubuhnya menghilang. Apa yang dikatakan Huo Lian juga masuk akal. Saat ini, Anda tidak bisa hanya berjudi. Menghadapi niat membunuh penguasa dunia besar Suan Huang, jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan mati. Ledakan. Dengan lambayan tangannya, naga es pembunuh Nian segera membunuhnya. Dua pikiran mematikan itu tiba-tiba bertemu. Dunia tiba-tiba menjadi gelap. Dan ikuti. Aura kehancuran meletus di lautan bintang, menyapu segala arah seperti gelombang raksasa. Ini juga niat membunuh. Sepertinya dua raksasa di alam Tianyunmu cukup memperhatikanmu. Wu Tianhao tampak agak kesal. Pikiran-pikiran membunuh, begitu saja, lenyap dan lenyap. Tapi untunglah pihak lain juga kehilangan niat membunuh, kalau tidak itu akan benar-benar sia-sia. Panggilan. Wu Qingxian menghela nafas lega, berlutut di depan Feng Yang dan bertanya, apakah mereka semua dari dunia besar Suan Huang. Kanan. Wu Ziyu mengangguk. Itu terlalu banyak. Hati Wu Qingxian hancur. Bagaimana keadaanmu di sana? Feng Yang curiga. Semuanya sudah selesai. Dan, jiwa emas lainnya dari tiga ras utama juga telah datang. Tapi sekarang, mereka belum muncul. Aku biarkan mereka bersembunyi dulu, dan menunggu saat kritis untuk mengejutkan orang-orang di dunia besar Suan Huang. Cahaya dingin melintas di mata Wu Qingxian. Sebelumnya, dari jauh, dia sudah merasakan fluktuasi pertempuran antara Qin Feiyang dan Wu Tianhao. Meskipun dia tidak mengenal Wu Tianhao, dia mengenali nafas Qin Feiyang. Dan karena Qin Feiyang sedang bertarung saat ini, lawannya pastilah seseorang dari dunia besar Suan Huang. Jadi, dia sengaja mengulurkan tangannya. Feng Yang tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan, kamu masih pintar, dan tidak terpikirkan untuk menggantikannya dengan orang lain. Jangan salahkan Sang dan memarahi Huayin dan Yang. Wu Ziyu menatap Feng Yang dengan tajam. Aku tidak menyebut namamu. Apa yang kau lakukan di sini atas inisiatifmu sendiri? Penghinaan Feng Yang. Hem. Wu Ziyu mendengus dingin. Oke. Kapan kamu masih berisik? Cu Yue melotot ke arah mereka berdua, menatap orang-orang di dunia besar Suan Huang dengan berat hati. Medan Perang. Sekarang setelah niat membunuhmu hilang, aku tahu bagaimana kau masih bisa bersaing denganku. Qin Feiyang bergerak maju bukannya mundur. Kali ini giliran Wu Tianhao yang panik. Jauh sekali. Su Meir tiba-tiba meraung, buka semuanya untukku, bunuh dia. Semua. Cu Yue dan yang lainnya terkejut. Ledakan. Momen berikutnya. Didampingi oleh aura yang menakutkan, makna-makna yang agung dan mendalam muncul di dunia, tergantung di langit laut bintang, berkemas dengan rapat. Ya, itu adalah misteri tertinggi. Ya, ada dua. Bahkan ada beberapa orang, seperti Wu Tianhao dan Su Meir, yang memiliki tiga makna tertinggi. Ada hukum umum, dan ada hukum yang kuat. Untuk mengetahui, ada tidak kurang dari seratus ribu orang di dunia besar Suan Huang. Sekalipun hanya dihitung seratus ribu, dengan rata-rata dua kebenaran mendalam tertinggi per orang, itu akan menjadi dua ratus ribu kebenaran mendalam tertinggi. Ada dua ratus ribu kebenaran mendalam tertinggi, apalagi hukum yang terkuat, bahkan jika itu hanya hukum biasa dan kebenaran mendalam tertinggi, itu sudah cukup menakjubkan. Itu konyol. Juga, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, kalau tidak, aku benar-benar tidak dapat melakukan apapun untuk mengalahkan Wu Tianhao dengan cepat. Qin Fei yang menatap kelompok Su Meir dengan sinis, lalu berteriak, salin semuanya. Tiga ribu inkarnasi, mengarahkan mata Tuhan secara ekstrim. Satu demi satu, makna tertinggi terus bermunculan. Cepat bubarkan makna agungmu. Su Meir, apakah kamu ingin membunuhku? Wu Tianhao menggeram. Dengan begitu banyak makna yang agung, dunia mimpinya mungkin tidak dapat mendukungnya. Membunuhmu adalah apa yang kuinginkan. Su Meir mencibir diam-diam. Yang lain saling memandang dan bersiap untuk menyebarkan makna tertinggi, tetapi sekarang sudah terlambat, dan tiga ribu inkarnasi telah disalin. Jadi sekarang sudah hilang, tidak masuk akal lagi. Su Meir, dasar wanita Bao, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Wu Tianhao meraung. Mata yang menerawang di tengah alis dengan panik muncul dalam potongan kabut hitam. Kekosongan dengan radius ratusan ribu berubah menjadi area gelap dalam sekejap. Kabut hitam melonjak bagai gelombang yang mengamuk. Artinya, pada saat ini, ratusan ribu mil kehampaan di sekelilingnya telah menjadi dunia mimpi. Membunuh. Tiga ribu inkarnasi minum dengan ganas. Satu demi satu, makna mendalam tertinggi segera berubah menjadi banjir, membunuh Wu Tianhao. Su Meir, dasar idiot yang suka mencurangi rekan satu timu, kalau aku mati di sini, jangan pikirkan itu. Wu Tianhao menggeram. Wanita sialan ini pasti melakukannya dengan sengaja. Ledakan. Suaranya tidak jatuh. Kebenaran mendalam tertinggi terus meledak ke dunia mimpi. Perlahan-lahan, dunia mimpi mulai berputar dan bergetar. Dan, mata indah di tengah alisnya juga memiliki gumpalan darah yang mengalir dari sudut matanya. Rasanya, mata mimpi tidak dapat melahap semua makna yang tertinggi. Artinya, Dream Eye ternyata ada batasnya. Di masa lalu, Wu Tianhao benar-benar tak terkalahkan karena daya mematikannya belum mencapai batas ini. Tidak. Pegang aku. Wu Tianhao meraung. Tetapi, dunia mimpi runtuh tak terhentikan. Mata yang menerawang di antara kedua alisnya sudah penuh darah. Darah mengalir di wajahnya dan ke seluruh tubuhnya, membuatnya tampak sangat malus saat itu, seolah-olah bermandikan darah, mengejutkan. Tidak bagus. Jika terus seperti ini, Wu Tianhao akan mati. Sekalipun dia tidak mati, mata mimpinya akan tergores. Pemuda berpakaian putih itu tenggelam. Kita tidak bisa lagi berdiam diri dan menonton, kalau tidak, jika Wu Tianhao mengalami kecelakaan, kekuatan tempur mereka di dunia besar Suanhuang akan anjlok drastis. Karena, kematian di suatu medan perang dapat dibandingkan dengan ribuan pasukan. 4.944. Namun sejujurnya, dengan begitu banyak makna yang agung dan mendalam, tidak ada seorang pun yang memiliki keyakinan dapat membantu Wu Tianhao menghalanginya. Aku di sini untuk menyelamatkan Wu Tianhao, kebunuh Qin Fei Yang. Pemuda berpakaian putih itu berteriak dingin dan menyapu ke arah Wu Tianhao, aura pembunuh yang mengerikan meledak di tubuhnya. Niat membunuh penguasa dunia besar Suanhuang. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Pada pertempuran pertama, akankah orang-orang ini menggunakan semua niat membunuh mereka? Pada saat yang sama, lebih dari 100 ribu pembangkit tenaga alam Nirvana juga memiliki kilatan niat membunuh di mata mereka, dan makna tertinggi yang melayang di langit segera membunuh Qin Fei Yang. Ledakan. Pikiran membunuh datang dalam sekejap, berdiri di depan Wu Tianhao, menghalangi semua makna tertinggi dari 3.000 inkarnasi Qin Fei Yang. Badan yang sibuk. Su Meir melotot ke arah pemuda berpakaian putih itu. Wu Tianhao segera mundur di depan pemuda berpakaian putih itu, wajahnya yang berlumuran darah penuh ketakutan. Tapi pada saat yang sama, menatap Qin Fei Yang, dia penuh dengan niat membunuh. Ini adalah yang kedua kalinya. Tak termaafkan. Wu Tianhao berkata dengan kesal, aku harus membunuhnya, karena mata dewa miliknya dapat mengendalikan wilayah kita semua. Yakinlah. Dia harus mati hari ini. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk, dan dengan lambayan tangannya, niat membunuh segera menghancurkan langit dan membunuh Qin Fei Yang. Yang mulia. Ekspresi Wu Qing Shan berubah, dia mengeluarkan pikiran pembunuh naga es tanpa ragu-ragu, dan berteriak, tangkap. Siapapun bisa melakukan apa saja, tetapi Qin Fei Yang tidak bisa. Sebenarnya, Qin Fei Yang sangat enggan menggunakan niat membunuh binglong. Tapi tidak ada jalan. Dalam menghadapi niat membunuh yang didominasi oleh dunia besar Suan Huang, hanya niat membunuh naga es yang dapat bersaing. Adapun jiwa pedang merah dan teratai api sembilan daun, sejujurnya, dia tidak terlalu percaya diri. Alangkah baiknya jika kamu tidak membunuh pikiran-pikiran itu, itu semua tergantung pada kemampuanmu yang sebenarnya. Qin Fei Yang bergumam. Mengulurkan tangan dan meraih, niat membunuh pun jatuh ke tangannya. Pikiran membunuh naga es, gunakan satu kurang dari satu. Sebenarnya dia masih khawatir. Jika penguasa dunia besar Suan Huang hanya memberi Wu Tian Hao dan orang-orang ini pikiran untuk membunuh, maka mereka masih bisa mengatasinya. Tetapi, jika bahkan lebih dari seratus ribu orang Wu Tian Hao terbunuh dengan satu tangan, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Karena orang membunuh dengan satu pikiran, lebih dari seratus ribu orang lebih dari seratus ribu pikiran membunuh. Di pihak mereka, jumlahnya hanya beberapa lusin saja. Jadi, tidak pada satu level sama sekali. Hai. Satu langkah adalah satu langkah. Qin Fei Yang menghela nafas diam-diam, dan niat membunuh di tangannya tiba-tiba meledak menjadi aura pembunuh yang menghancurkan dunia, membunuh niat membunuh yang didominasi oleh dunia besar Suan Huang. Ledakan. Dua pikiran membunuh itu tiba-tiba bertemu dan aura penghancur dunia pun meletus. Fluktuasi yang mengerikan secara langsung menghancurkan semua makna tertinggi yang dibunuh oleh Qin Fei Yang. Inilah kekuatan niat membunuh. Ratusan ribu makna agung hanyalah kayu busuk, rentan terhadap satu pukulan. Kamu kuat. Sungguh tidak mudah berurusan denganmu. Pemuda berpakaian putih itu memandang Qin Fei Yang dan tersenyum ringan. Terima kasih atas pujiannya. Itu semua karena niat membunuh. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Pemuda berpakaian putih itu bertanya, lalu, berapa banyak pikiran membunuh yang kamu miliki? Pupil mata Qin Fei Yang sedikit mengecil, lalu dia tersenyum tenang, tidak banyak, tidak banyak, seharusnya cukup untuk mengatasi pikiran membunuh di tanganmu. Ya, saya merasa niat membunuh terlalu membatasi pertarungan kita. Jadi, lebih baik singkirkan semua pikiran membunuh itu terlebih dahulu. Jika kamu belum mati saat itu, maka kami akan melakukan yang terbaik. Semuanya, nyalakan pikiran tentang seks dan pembunuhan. Saat suara pemuda berpakaian putih itu jatuh ke tanah, satu demi satu niat membunuh yang mengerikan muncul. Qin Fei Yang mendongak. Sebanyak yang dia inginkan untuk tetap tenang, dia tidak bisa. Karena orang-orang di pihak dunia besar Suan Huang benar-benar seperti yang dia harapkan, dan semua orang memiliki niat membunuh. Artinya, ada lebih dari seratus ribu pikiran membunuh di depannya sekarang. Konsep apakah ini? Belum lagi Qin Fei Yang, bahkan Cu Yue dan yang lainnya di luar Singhai tercengang dan tidak bisa menahan rasa merinding di hati mereka. Lebih dari seratus ribu pikiran membunuh. Saya bahkan tidak bisa memikirkan gambar ini. Dan pada saat yang sama, enam raja yang bersembunyi di pegunungan yang jauh juga sangat panik. Apakah kamu melihatnya? Inilah kengerian membunuh pikiran. Jika kamu terus melawan saat itu, kamu pasti akan mati di tangan Wu Qing Shan. Naga raksasa itu berkata dengan sungguh-sungguh. Delapan jiwa emas yang mati di samping mereka gemetar ketika mendengarnya. Kehancuran niat membunuh ini benar-benar di luar imajinasi. Salah satu jiwa emas yang mati bertanya, menghadapi begitu banyak pikiran membunuh, apakah Qin Fei Yang percaya diri? Dia baru saja mengatakan bahwa dia yakin, menurutku itu akan baik-baik saja. Karena itu, enam raja besar itu sedikit khawatir dalam hati mereka. Karena pihak lain mempunyai terlalu banyak pikiran membunuh. Dan kalau, jika Qin Fei Yang benar-benar mengalami kecelakaan, bukan hanya Wu Qing Shan saja yang akan tamat, tetapi mereka juga. Karena itu semua adalah kontrak tuan pelayan yang ditanda tangani dengan Qin Fei Yang. Kalau begitu, ayo kita bantu. Kata jiwa emas yang mati. Meskipun Qin Fei Yang mengalami kecelakaan, mereka tidak akan terpengaruh oleh kontrak tuan pelayan, tetapi begitu Qin Fei Yang meninggal, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil obat. Harapan yang sulit didapat akan sia-sia. Jangan khawatir. Jika Anda membutuhkan bantuan kami, Qin Fei Yang pasti akan memesannya. Tunggu dan lihat. Enam raja itu menenangkan. Pemuda berpakaian putih itu menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, tunjukkan niat membunuhmu. Mata Qin Fei Yang berkedip. Saya benar-benar takut dengan apa yang akan terjadi. Dengan begitu banyak pikiran membunuh, bagaimana ia dapat mengatasinya. Bahkan dengan segala caranya, semua orang di dunia Xuan Wu, termasuk dinasti Chu, dinasti Wu, dan jiwa-jiwa yang telah mati dari tiga ras utama, mungkin hanya dapat dibunuh dalam hitungan detik. Sebelum. Saat dia mengatakan itu, dia hanya berpura-pura tenang. Saya hanya berharap dapat menggunakan ini untuk menghalangi orang-orang di dunia besar Xuan Huang. Tanpa diduga, pihak lain tidak tertipu sama sekali. Bahkan saat mereka datang, mereka harus menggunakan niat membunuh untuk memutuskan hasilnya, yang tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Mungkinkah itu? Orang ini telah melihat bahwa mereka tidak memiliki begitu banyak pikiran membunuh di tangan mereka. Jangan bilang, kau baru saja membuatku takut. Pemuda berpakaian putih itu bertanya sambil tersenyum. Kami tidak takut. Wajah Wu Tian Hao juga penuh dengan seringai. Yang terbaik adalah orang ini tidak memiliki begitu banyak pikiran membunuh di tangannya. Karena dengan cara ini, mereka dapat segera mengakhiri pertempuran dan kembali ke dunia besar Xuan Huang. Jika kau tidak membuat kami takut, maka kau masih punya kesempatan. Tetapi jika memang demikian, maka aku akan mengumumkan bahwa pertempuran di antara kita akan segera berakhir. Ngomong-ngomong, ini cukup lucu. Ini belum dimulai, tetapi sudah berakhir. Pertempuran antara dua dunia akan segera berakhir. Aku khawatir di masa depan, alam Tianyunmu akan menjadi bahan tertawaan. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum. Panggilan. Qin Fei yang menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli Anda hidup atau mati, Anda harus menghadapinya sepanjang waktu. Saya hanya berharap kaisar pedang merah dan teratai api sembilan daun tidak akan mengecewakan harapannya. Karena sekarang, kita hanya bisa menantikan penampilan kedua roh hebat ini. Dan kedua semangat juangnya ini tidak pernah mengecewakannya. Kuat itu kuat. Sepertinya kau benar-benar membuat kami takut, dan kau tidak memiliki banyak niat membunuh di tanganmu. Tetapi meskipun begitu, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun juga, ini adalah perang. Hanya hidup atau mati. Mari kita putuskan pemenangnya. Saat suara pemuda berpakaian putih itu berakhir, Sumeyr dan yang lainnya saling berpandangan dan berteriak, bunuh aku. Ratusan ribu pikiran membunuh tiba-tiba membelah langit, membawa aura pembunuh yang mengerikan, dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang. Itu seperti gelombang darah besar, menenggelamkan kekosongan. Bahkan air laut di laut bintang di bawah pun menguap dengan cepat saat ini. Bagaimana caranya? Melihat kondisi Qin Fei Yang saat ini, sepertinya tidak banyak pikiran membunuh yang perlu dilawan. Dengan cara ini, dia pasti akan mati. Wu Qing Shan sangat marah. Hal yang sama berlaku untuk enam raja. Jika memang ada, maka Qin Fei Yang tidak akan tinggal diam sekarang. Sekarang. Sikap Qin Fei Yang hanyalah pasrah saja. Tidak. Aku tidak bisa dikubur bersamanya seperti ini. Wu Qing Shan bergegas ke Qin Fei Yang dalam satu langkah, dan tubuh serta pikirannya gemetar ketika dia melihat pikiran membunuh di langit. Dia sudah ketakutan. Namun, dia tidak mundur. Karena begitu dia mundur, Qin Fei Yang pasti akan mati. Tidak bisa bertarung dengan gegabuh, larilah. Wu Qing Shan meraung. Medan perang Tianyu begitu besar, kemana kau bisa melarikan diri? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak orang di seberang, cukup untuk mengejar dan membunuh mereka. Tetapi aku tidak ingin mati. Wu Qing Shan berkata dengan gemetar. Kalau begitu batalkan kontrak tuan pelayan. Qin Fei Yang mendesah. Apa? Wu Qing Shan menoleh ke arah Qin Fei Yang, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia juga ingin mengatakan ini sebelumnya. Namun menurut pendapatnya, kemungkinan pembatalan kontrak majikan pelayan sangat kecil. Qin Fei Yang tidak mungkin bersikap begitu baik. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, saya akan mengambil inisiatif untuk mengemukakan hal itu. Qin Fei Yang berkata, saya hanya punya satu permintaan. Jika saya tidak sengaja mati dalam pertempuran, saya harap Anda dapat membantu saya melindungi rekan-rekan saya. Oke, Wu Qing Shan mengangguk. Selama kamu tidak mati, kamu bisa melakukan apa saja. Melihat pikiran membunuh yang padat hendak membunuh, Qin Fei Yang hendak membatalkan kontrak tuan pelayan. Tetapi pada saat ini, Long Chen dan Long Qin muncul. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, apa yang kalian lakukan di sini? Bukankah ini membingungkan? Bersembunyi di dunia, Xuan Wu mungkin masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Long Chen tersenyum dan berkata, kami keluar saat ini, dan kami harus berada di sini untuk membantu Anda. Ada juga senyum di wajah Long Qin. Tolong aku. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Kalau tidak, kenapa kau lari? Untuk mati. Tahun-tahun yang hebat, masa muda yang hebat, aku belum ingin mati. Long Chen tersenyum. Apa maksudmu? Qin Fei Yang tercengang. Apakah orang ini masih menjaga punggungnya? Maksudnya, mari kita hancurkan pikiran-pikiran yang membunuh ini. Long Chen dan Long Qin saling berpandangan, lalu menatap Wu Tian Hao dan yang lainnya, dan berkata, satu orang membunuh bersama-sama, kalian jelas-jelas menindas orang. Jumlah orangnya lebih banyak dari mereka, kekuatannya lebih besar dari mereka, dan mereka saling membunuh bersama-sama. Bukankah ini penindasan? Menangkan raja dan kalahkan bandit. Siapa yang peduli dengan prosesnya? Yang Anda lihat hanyalah hasilnya. Wu Tian Hao mencibir. Itu masuk akal. Namun, tokoh-tokoh besar di alam Tianyun kita sudah lama menduga bahwa kalian tidak akan mematuhi peraturan, jadi mereka telah bersiap sejak pagi. Suaranya tidak jatuh. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu melambaikan tangan mereka pada saat yang sama, dan aura pembunuh yang mengerikan melonjak keluar seperti air pasang. 4.945. Apakah benar ada pukulan backhand? Qin Fei yang menatap keduanya dengan heran. Baginya, itu hanyalah hujan yang datang tepat waktu. Wu Qing San, Chu Yue dan lainnya. Enam raja di kejauhan, delapan jiwa emas yang mati, dan ratusan ribu kerangka ungu juga menatap kedua bersaudara itu dengan heran. Ledakan. Momen berikutnya. Gelombang darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Niat membunuh yang mengerikan segera menyelimuti ke segala arah. Gelombang berwarna darah ini semuanya terkondensasi dari pikiran-pikiran membunuh, dan saya tidak tahu berapa jumlahnya. Mengikuti. Gelombang berwarna darah meraum di langit dan bertemu dengan ratusan ribu pikiran membunuh lawan. Keluar dari Singhai. Long Chen berteriak. Qin Fei yang kembali sadar, membuka keinginan ganda surga dan waktu sesaat, dan dengan beberapa orang, dia berbalik dan melarikan diri keluar Singhai. Pada saat yang sama. Melihat Long Chen dan Long Qin benar-benar memunculkan begitu banyak pikiran membunuh, pemuda berpakaian putih dan Wu Tianhao tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dan teriakan Long Chen juga membangunkan mereka. Ayo kita kembali juga. Pemuda berpakaian putih itu berteriak tergesa-gesa, berbalik dan menyapu ke arah Sumeyer dan yang lainnya. Wu Tianhao merasa gelisah, dan cepat mengangguk untuk mengikutinya. Sumeyer dan yang lainnya sadar, tetapi mereka juga berbalik dan lari dengan gila. Pikiran-pikiran membunuh di kedua belah pihak berjumlah lebih dari 200 ribu, dan mereka bertabrakan bersama-sama, dan kematian yang mengerikan dapat dibayangkan. Kalau kau tetap bertahan di medan perang, aku takut kau akan langsung terbunuh oleh gejolak pikiran membunuh itu. Jadi, pada saat ini, mereka semua meninggalkan medan perang. Ketika pikiran membunuh di kedua belah pihak bertabrakan, mereka terdiam sejenak. Dunia ini juga terjerumus ke dalam kegelapan yang pekat. Tetapi, situasi ini tidak berlangsung lama. Aura kehancuran bergulung dengan panik, meneru ke segala arah. Di manapun. Kehampaan musnah, lautan runtuh. Bahkan, fluktuasi yang mengerikan pun melesat menuju langit di atas Singhai. Ini hanyalah adegan kiamat. Meskipun Qin Fei Yang dan yang lainnya melarikan diri pada saat pertama, mereka masih terkena dampaknya. Tubuhnya seperti disambar petir dan darah mengucur dari mulutnya. Tidak bagus. Sementara Cu Yue dan yang lainnya melarikan diri, mereka menatap langit di atas laut Singhai, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Fluktuasi melonjak ke langit. Tinggi di langit, kekuatan misterius segera muncul, yang terus-menerus menghalangi dampak fluktuasi. Inikah kekuatan misterius yang kau bicarakan? Qin Fei Yang mendongat dan bertanya. Bagus. Jika kekuatan ini berubah, Singhai mungkin akan diblokir. Feng Yang mengangguk. Singhai diblokir. Apa artinya? Qin Fei Yang dan ketiganya terkejut. Itu berarti bahwa kekuatan misterius ini mungkin menghalangi jalan keluar Singhai. Pada saat itu, kita tidak akan dapat pergi ke Medan Perang Utara, dan orang-orang dari dunia besar Suan Huang tidak akan dapat memasuki Medan Perang Selatan kita. Feng Yang mengerutkan kening. Apakah ada hal seperti itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kekuatan ini hanya ada di langit tinggi Singhai? Qin Fei Yang terkejut. Itu benar-benar hanya ada di langit tinggi Singhai. Tetapi jika fluktuasinya terlalu besar, kekuatan misterius itu dapat dikendalikan. Bagaimanapun, kita harus bersiap untuk yang terburuk. Segera. Apakah itu Qin Fei Yang dan yang lainnya, atau Wu Tianhao dan yang lainnya, mereka semua mundur ke jarak yang aman, dan kemudian menatap Medan Perang. Lautan bintang telah menjadi area yang kacau, seperti tempat terjadinya dunia. Mengikuti. Seketika mereka menatap ke langit lagi. Fluktuasi yang mengerikan itu masih berdampak besar pada kekuatan misterius itu. Dan kekuatan misterius itu, nafas yang dikeluarkannya juga semakin menakutkan. Jangan bicara soal lepas kendali atau di luar kendali, katakan saja kalau kekuatan misterius ini terlalu menakutkan. Begitu banyak gelombang pikiran membunuh yang dahsyat tidak dapat menghancurkannya. Orang-orang di kedua belah pihak terkejut. Bahkan Feng Yang, Chu Yue, Wu Qing Shan, Wu Ziu, penduduk asli di Medan Perang Tianyu, terkejut melihat pemandangan ini. Kekuatan pasukan ini jauh melampaui imajinasi mereka. Wu! Perlahan-lahan. Kekuatan misterius ini berubah menjadi badai, dari kecil hingga besar, menderu di zona kacau. Akhirnya, setiap badai dapat mencapai puluhan ribu kaki. Dari kejauhan, nampak seperti tornado, hampir menghalangi jalan keluar Singhai. Ini benar-benar di luar kendali. Chu Yue mengerutkan kening. Kekuatan penghancur yang dipancarkan tornado ini sungguh mengerikan. Bahkan dia tidak dapat menahan perasaan terancam yang mematikan. Untuk mengetahui, Chu Yue dan yang lainnya semuanya berevolusi dari jiwa yang telah mati, dan tubuh serta kekuatan mereka sungguh luar biasa kuat. Bahkan mereka dapat merasakan ancaman mematikan, apalagi Qin Fei Yang dan lainnya. Sepertinya ini benar-benar merepotkan. Long Chen berbisik. Singhai hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar. Sekarang. Pintu masuk dan keluar ini terhalang oleh badai, jadi entah mereka, atau Wu Tianhao dan yang lainnya di seberang, hanya bisa melihat satu sama lain di seberang tepi sungai. Apa yang kita lakukan sekarang? Orang-orang di dunia besar Suan Huang semuanya memandang Wu Tianhao dan yang lainnya tanpa tuan apapun. Saya tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Pemuda berpakaian putih itu menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Tidak pernah menyangka perubahan seperti ini akan terjadi saat pikiran membunuh di kedua belah pihak saling bertabrakan. Awalnya saya ingin mengatakan bahwa bahkan jika saudara-saudari Long Chen muncul dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan pikiran membunuh mereka, Qin Fei Yang dan yang lainnya tetap akan mati. Karena mereka memiliki banyak orang di dunia besar Suan Huang dan kuat. Jadi, dia hanya berpikir bahwa begitu gelombang pikiran membunuh itu menghilang, dia akan segera memulai perang dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tanpa diduga, adegan ini muncul sekarang. Del. Lihat, apakah bintang-bintang di langit bergetar? Tiba-tiba, Long Chen menatap langit dengan kecurigaan di matanya. Menggoyang. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut sejenak, lalu mendonga untuk mengamati dengan saksama. Bagaimana bintang bisa bergoyang? Tetapi, seiring berjalannya waktu, mereka mendapati bintang-bintang bergetar pelan. Apa yang terjadi? Jika bukan karena kekuatan itu, bintang-bintang di langit berguncang, dan mereka tetap akan mengerti. Bagaimanapun, itu adalah tabrakan lebih dari 200 ribu pikiran membunuh, dan fluktuasinya cukup mengerikan. Tetapi, sekarang, fluktuasi tabrakan pikiran membunuh diblokir oleh kekuatan misterius. Selama kekuatan misterius itu tidak runtuh, mustahil untuk membahayakan bintang-bintang. Ada masalah. Kelompok Invei yang saling berpandangan, dan pada saat yang sama, mereka naik ke langit dan terus mendekati langit. Karena mereka ingin lebih dekat dan melihat-lihat. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat lebih jelas dan lebih jelas. Saat jarak makin dekat, mereka perlahan menemukan bahwa bintang-bintang tampak tidak bergerak, tetapi ada jejak gelombang air. Air. Bagaimana bisa ada air di langit Singhai? Bukankah ini seribu satu malam? Tetapi, berdasarkan pengamatan cermat mereka, memang ditemukan jejak gelombang air. Tidak kentara saja. Sekarang, apa yang mereka lihat bagaikan bulan purnama yang terpantul di sumur kuno yang damai, dan saat permukaan air berfluktuasi sedikit, bulan purnama yang terpantul itu tampak sedikit bergetar. Itu benar. Seperti itulah rasanya. Saudara Kin, bukankah mata kehidupan dan kematianmu mampu melihat menembus segalanya? Mengapa kamu tidak membuka mata kehidupan dan kematian sekarang? Jika itu benar-benar air, kamu seharusnya bisa melihatnya. Long Chen tiba-tiba berbalik untuk melihat Kin Feiyang dan berkata, Iya. Buka mata kehidupan dan kematian untuk melihat. Long Kin menepuk kepalanya dan menatap Kin Feiyang dengan cepat. Kin Feiyang mengangguk. Mata kehidupan dan kematian terbuka. Satu demi satu cahaya ilahi hitam dan putih meledak. Pada saat ini, matanya tampak berkilau seperti dua bulan. Lalu, dia melihat ke arah langit di atas lautan bintang. Perlahan-lahan. Pemandangan paling nyata di langit tersaji di bawah garis penglihatannya. Langsung. Dia menatap dengan tidak percaya. Bagaimana situasinya? Long Chen bertanya. Bagaimana bisa? Kin Feiyang bergumam. Adapun pertanyaan Long Chen, tampaknya dia tidak mendengarnya, dan ekspresinya tampak sedikit membosankan. Melihat. Long Chen dan Long Kin saling memandang. Chu Yue saling memandang. Lalu mereka semua menatap Kin Feiyang dengan wajah terkejut. Apa yang dilihat Kin Feiyang, sehingga begitu terkejut? Ada apa denganmu? Setelah waktu yang lama, Long Kin tidak tahan lagi dan menepuk bahu Kin Feiyang. Kin Feiyang tiba-tiba membuat rekaman, tersadar kembali, menarik kembali pandangannya, dan menatap Long Kin. Jangan menatapku dengan mata hidup dan mati. Long Kin buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghalangi mata Kin Feiyang. Rasanya seperti dia telanjang di depan mata kehidupan dan kematian, memberikan tampilan, telanjang. Apa? Kin Feiyang tertawa datar, lalu menutup mata hidup dan mati, dan menatap langit Sing Hai lagi. Apa sebenarnya yang kamu lihat? Long Kin menjadi tidak sabar. Kalau dia masih punya sifat pemarah seperti dulu, dia pasti sudah kehilangan kesabarannya. Sekarang, semuanya sudah cukup tertahankan. Kin Feiyang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kamu tidak akan pernah membayangkan apa yang kulihat. Apakah kamu tidak bicara omong kosong? Dengan emosiku, percaya atau tidak, aku akan mengalahkanmu. Long Kin mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya seperti harimau betina. Bahkan Long Chen pun terdiam saat mendengar perkataan Kin Feiyang. Jika kami menginginkannya, mengapa kami bertanya sekarang? Kin Feiyang mengalihkan pandangannya, melirik saudara-saudari itu, lalu menatap Feng Yang dan yang lainnya, dan berkata, aku melihat. Laut. Apa? Laut. Beberapa orang tampak kosong. Long Chen bertanya, jangan beritahu kami bahwa langit Sing Hai juga merupakan laut. Kanan. Itulah lautan di seberang lautan bintang. Bintang-bintang itu bukan bintang sungguhan, melainkan pantulan. Kata Kin Feiyang. Mustahil. Laut. Cerminan. Bukankah ini lelucon internasional? Beberapa orang saling memandang dan menatap langit Sing Hai lagi. Di bawahnya lautan bintang, dan di atasnya laut. Belum pernah melihat hal sehebat itu. Cuyue bertanya, apakah kamu yakin tidak bercanda dengan kami? Apa yang aku bercanda padamu? Kin Feiyang terdiam. Itu benar. Tapi bagaimana ini mungkin? Beberapa orang masih tidak percaya. Long Chen berkata, yang paling penting adalah jika di atas benar-benar laut, dan jika bintang-bintang benar-benar pantulan, itu akan mengungkapkan informasi yang sangat penting. Apa? Long Kin dan Cuyue menatapnya dengan curiga. Kin Feiyang melirik Long Chen dan berkata, di atas laut di langit, ada benua baru. Kanan. Long Chen mengangguk. Dunia baru. Mata Long Kin dan Cuyue bergetar. Long Chen berkata, karena hanya dalam situasi ini, lautan langit akan memantulkan bintang-bintang, jika tidak, Anda berkata, dari mana datangnya pantulan bintang-bintang ini? Itu belum tentu di atas, ada benua baru. Feng yang mengerutkan kening, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Long Chen memikirkannya dan tersenyum, tentu saja, ini hanya tebakan kita. Apa yang terjadi, kita harus menghancurkan kekuatan misterius itu dan pergi untuk melihatnya. Menghancurkan kekuatan misterius ini. Menurut pendapatku, tidak seorang pun dapat melakukannya, kecuali kehadiran orang yang paling berkuasa di alam abadi. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Lagi pula, bahkan tabrakan lebih dari 200 ribu pikiran membunuh yang didominasi oleh naga es dan dunia besar Suan Huang tidak dapat menghancurkan kekuatan misterius ini, dan itu pasti membutuhkan kehadiran orang paling kuat di alam abadi. 4.946 Abaikan saja itu untuk saat ini. Qin Fei Yang menarik kembali pandangannya, menatap Long Qin dan Long Chen, dan bertanya, dari mana kalian berasal dengan begitu banyak pikiran membunuh? Ayah saya memberikannya kepada kami secara pribadi. Long Chen tersenyum. Memberikannya kepadamu secara pribadi. Qin Fei Yang tercengang. Kanan. Ayah tidak tahu berapa banyak orang yang akan datang dari dunia besar Suan Huang, jadi ketika kami berada di neraka Hades, dia memberi kami sedikit niat membunuh. Dan jelaskan kepada kami bahwa jika tidak banyak orang di dunia besar Suan Huang, pikiran membunuh ini seharusnya tidak digunakan. Long Chen menjelaskan. Begitulah adanya. Dia cukup bijaksana. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangguk. Itu adil, kok? Karena niat membunuh harus digunakan, maka setiap orang harus menggunakan niat membunuh. Long Qin mendengus dingin. Itu benar. Jika kamu tidak mengandalkan kemampuanmu sendiri, maka pertempuran ini tidak akan ada artinya. Lebih baik, biarkan penguasa dunia besar Suan Huang bertarung langsung dengan ayahmu dan binatang pemakan bangke itu. Qin Fei Yang mengangguk, lalu bertanya, lalu apakah ayahmu juga mengatakan bahwa jika tidak banyak orang di dunia Suan Wu, jangan gunakan pikiran membunuh ini. Iya. Saudara-saudari Long Chen mengangguk. Wu Qing Shan bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa kuat ayahmu? Seberapa kuat? Kekuatan tertinggi alam abadi, menurutmu seberapa kuatnya? Saya khawatir dia bisa menghancurkan kita dengan satu tangan. Qin Fei Yang mendesah. Sangat merindukan keabadian. Tetapi, dia masih memiliki jarak yang jauh dari alam abadi. Janganlah hanya memandang satu alam saja, untuk sungguh-sungguh mencapai alam tersebut lebih sulit daripada naik ke langit. Karena sekarang, tidak seorang pun di antara mereka yang memahami makna tertinggi yang sebenarnya menjadi milik mereka. Dan sembilan hukum yang paling kuat dan tiga belas hukum umum. Semua makna yang agung itu harus dipahami sendiri, bahkan untuk memikirkannya saja sudah terasa melelahkan. Lalu apakah kamu masih punya keinginan untuk membunuh? Qin Fei Yang bertanya. Ini. Saudara-saudari Long Chen saling memandang dan tersenyum, rahasia. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jangan katakan apakah saudara-saudari Long Chen memilikinya, tetapi mereka masih memiliki beberapa di tangan mereka. Seperti Li Feng, leluhur iblis, iblis hati dan seterusnya. Sekarang, masih ada niat membunuh di tangannya. Jika tidak ada niat membunuh di tangan orang-orang dunia besar Suan Huang, maka pertempuran ini dapat dikatakan tidak memiliki ketegangan. Qin Fei Yang memandang lautan bintang. Badai itu sangat padat, melanda dunia. Sekarang, tak seorang pun dapat melewati badai ini dan pergi keseberang. Wu Qing Shan berkata sambil tersenyum, jika tidak ada badai seperti ini sekarang, maka dunia besar Suan Huang akan kiamat. Itu benar. Jika mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk membunuh, dengan dinasti Cu kita, dinasti Wu, jiwa-jiwa yang telah mati dari tiga ras utama, ditambah Anda, akan mudah untuk membunuh mereka semua. Feng Yang mengangguk. Sayangnya badai menghentikan mereka. Meskipun Wu Tian Hao dan yang lainnya berada tepat di seberang badai, mereka hanya bisa menatap kosong. Saat yang sama, Wu Tian Hao dan yang lainnya menyaksikan badai itu, alis mereka berkerut. Dan ketidaknormalan langit itu, mereka tidak menyadarinya. Sebab, di antara orang-orang itu, tidak ada seorang pun yang mengerti hukum kehidupan dan kematian, dan membuka mata kehidupan dan kematian. Wu Tian Hao berkata dengan marah, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Long Chen dan Long Qin masih memiliki begitu banyak pikiran membunuh di tangan mereka. Saya pikir pertempuran telah berakhir. Tanpa diduga, saat ini hanyalah permulaan. Jelas tidak mungkin mengandalkan pembunuhan pikiran untuk menentukan pemenang. Itu tergantung pada kemampuan kita yang sebenarnya. Namun, saya memperkirakan mereka tidak lagi memiliki banyak niat membunuh, jadi Libra yang menang masih berada di pihak kita. Ketika badai meredah, kami akan segera melancarkan serangan umum. Kata pemuda berpakaian putih itu. Oke. Sekelompok orang mengangguk. Mereka tidak tahu bahwa dinasti Chu, dinasti Wu, jiwa dari tiga ras utama, telah bekerja sama dengan Qin Fei Yang. Pendeknya. Qin Fei Yang dan yang lainnya menantikan menghilangnya badai, dan Wu Tian Hao dan yang lainnya juga menantikannya. Mereka semua yakin bahwa mereka memiliki kekuatan tempur yang dapat mengalahkan lawan. Waktu berlalu dengan tenang. Namun badai itu belum menghilang dalam waktu yang lama, dan napas yang dahsyat itu menakutkan. Berapa lama ini akan berlangsung? Apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Long Qin berbalik untuk melihat Chu Yue dan yang lainnya dan bertanya. Suatu kali. Itulah pertempuran empat kaisar. Namun, badai yang lahir saat itu tidak begitu dahsyat. Dapat dikatakan bahwa satu persen dari badai saat ini tidak sebanding. Itu hanya berlangsung selama tiga hari, lalu menghilang. Jalan Feng Yang. Hanya satu persen dari sekarang, dan itu berlangsung selama tiga hari. Kalau begitu badai ini akan berlangsung selama tiga ratus hari. Long Qin tercengang. Ini Feng Yang tertegun sejenak, lalu mencibir, tidak bisa dihitung seperti ini. Tetapi dalam waktu dekat, badai ini seharusnya tidak hilang. Long Qin berpikir sejenak, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, kalau begitu, aku akan kembali ke dunia Xuan Wu terlebih dahulu. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan mengirim Long Qin ke dunia Xuan Wu. Feng Yang menatap Long Qin dan bertanya sambil tersenyum, kakak kedua, apakah wanita cantik ini adikmu? Ya. Ada apa? Long Qin menatapnya dengan curiga. Sangat cantik. Apakah kamu punya pacar? Pencuri Feng Yang tertawa. Long Qin mengangkat alisnya. Kakak kedua, jangan salah paham. Aku tidak punya pikiran yang tidak masuk akal. Hanya Yuer yang ada di hatiku, dan itu tidak akan pernah berubah. Katakan lebih banyak. Kita adalah saudara angkat, dia adalah saudaramu, dan itu adalah saudaraku. Aku cuma berpikir, kalau dia tidak punya pacar, kenapa aku tidak mengenalkannya pada pria lain? Feng Yang menyeringai. Siapa yang harus diperkenalkan? Long Qin curiga. Feng Yang berjalan mendekati Wu Ziyu, memegang bahu Wu Ziyu, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kabar orang ini? Mulut Long Qin berkedut. Wu Ziyu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Kamu tidak tahu cara mengangkat. Tidakkah kau melihatnya, seberapa kuatkah para pendukung di belakang saudara-saudari mereka? Jika kamu benar-benar menikah dengan Long Qin, itu akan menjadi asap dari kuburan leluhur. Jalan gelap Feng Yang. Hati Wu Ziyu tergerak, lalu ia terbatuk kering, merapikan pakaiannya, dan berkata sambil tersenyum, Kakak, sejujurnya aku sangat senang menjadi kakak iparmu. Gulungan. Wajah Long Qin berubah hitam. Anda perhatikan, saya tidak senang. Lagi pula, berapa umurmu, beraninya kau memikirkan saudara perempuanku Long Qin? Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu takut pada Wu Ziyu dan pikirannya terhadap Cu Yue, jadi kamu menggunakan trik ini untuk mengalihkan targetnya? Mustahil. Feng Yang menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang menghela nafas, Saudara Long, saudara angkatmu tidak dapat diandalkan, sebaiknya kau batalkan saja secepatnya. Aku pun berpikir begitu. Long Qin mengangguk. Opo-opo. Jangan menebar perselisihan. Feng Yang tampak sedih. Siapa yang tidak tahu pikiran kecil di perutmu? Qin Fei Yang penuh dengan penghinaan, lalu menatap Feng Yang dengan tatapan serius, dan berkata, Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, orang-orang di sekitar kita, sebaiknya kamu tidak memikirkannya. Long Qin bukan hanya saudara perempuan Long Chen, tetapi juga adik perempuan kita. Ekspresi Feng Yang membeku, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya, Tidak, tidak, ini hanya lelucon, jangan dianggap serius. Lalu bagaimana dengan si cantik yang keluar terakhir kali? Wu Ziyu penasaran. Jam berapa? Qin Fei Yang curiga. Wu Ziyu berkata, Itulah orang yang kamu tuju untuk memburu Sumeyer terakhir kali dan mengaktifkan semangat perang untuk membantumu. Dong Yuexian katamu. Jangan pernah pikirkan itu. Dia saudara laki-laki dan saudara perempuanku. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Ternyata bunga-bunga terkenal punya pemilik. Wu Ziyu mencibir, lalu mendorong Feng Yang menjauh, dan berkata dengan ringan, Jangan terlalu dekat denganku, aku tidak mengenalmu. Kamu, bagaimana caranya kamu memalingkan mukamu lebih cepat dari buku? Feng Yang memiliki wajah gelap. Jangan ganggu aku. Aku harus merencanakan dengan matang bagaimana cara mengejar Cu Yue. Wu Ziyu mendengus dingin. Mendengar ini, wajah Feng Yang berubah menjadi hijau. Cu Yue di samping terdiam. Seorang pria kuat yang pernah berdiri di bawah empat kaisar, seorang pangeran bangsawan dari dinasti Wu, bagaimana dia bisa begitu naif? Kalian ngobrol. Hubumi kami saat badai berakhir. Qin Fei Yang mengatakan sesuatu kepada beberapa orang, dan siap membawa Long Chen ke dunia Suan Wu. Tunggu. Jiwa-jiwa emas yang telah mati dari tiga ras utama ada di sini, apakah kau tidak akan menemui mereka? Wu Qing Shan menghentikan Qin Fei Yang dan bertanya. Semuanya di sini. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Mereka semua menunggu janji dari Anda. Wu Qing Shan mengangguk. Terkait dengan pemutusan kontrak majikan pembantu, dia tidak menyebutkannya. Karena krisis telah teratasi, Qin Fei Yang tidak bisa lagi membatalkan kontrak Tuan Pelayan. Di samping itu, dia tidak khawatir sama sekali sekarang. Karena kebersamaan mereka selama ini, dia telah mengenali karakter dan pribadi Qin Fei Yang. Seperti pertama kali. Setelah bertarung dengan Sumeyer, Qin Fei Yang melangkah maju tanpa ragu-ragu, melihat bahwa dia dan Chu berada dalam bahaya. Kali ini lagi. Dalam keadaan krisis, agar tidak melibatkannya, dia mengambil inisiatif untuk membatalkan kontrak Tuan Hamba. Ini menandakan bahwa Qin Fei Yang ini benar-benar orang yang baik dan saleh. Ketika dia mengalahkan dunia besar Tuan Hwang di masa depan, dia pasti akan membatalkan kontrak dan mengembalikan kebebasannya. Baiklah. Pergi dan temui mereka. Qin Fei Yang tersenyum. Beberapa orang segera berbalik dan terbang menuju pegunungan dan sungai di kejauhan. Segera. Mereka tiba di langit di atas sebuah dataran. Saya melihat dataran di bawah, semua jiwa dari tiga ras utama. Selain enam raja, delapan kerangka emas, dan ratusan ribu jiwa mati berwarna ungu. Ini untuk membawa semua jiwa ungu dari tiga ras utama. Qin Fei Yang tercengang. Kanan. Wu Qing Shan mengangguk. Bagus. Maka sekarang, kita memiliki kekuatan untuk melawan dunia besar Tuan Hwang. Salah. Kecuali Wu Tian Hao dan yang lainnya, kita bisa menghancurkan mereka semua. Qin Fei Yang tertawa. Namun, masalah ini, sebelum perang besar-besaran, tidak boleh diketahui oleh orang-orang di dunia besar Tuan Hwang. Jika tidak, mereka mungkin kembali ke medan perang utara dan meminta bantuan dari arwah-arwah dinasti Xia dan dinasti Wei yang telah meninggal. Dan berdasarkan cara mereka, saya yakin bahwa bahkan jika dinasti Xia dan dinasti Wei melawan, itu tidak akan banyak berpengaruh. Long Chen memperingatkan. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk, merenung sejenak, menatap Feng Yang dan bertanya, apakah ada tiga ras utama di medan perang utara? Tentu saja ada. Tiga ras sebelumnya adalah satu. Namun sekarang berbeda. Sejak hancurnya benua Tianyu, semua orang telah menjadi hantu, dan para ork, klan laut, dan binatang suci di kedua sisi medan perang telah membentuk individu yang mandiri. Feng Yang menjelaskan. 4.947 Artinya, tiga ras utama di medan perang utara juga memiliki raja mereka sendiri. Qin Fei Yang bertanya. Itu benar. Saya pernah mendengar sebelumnya, enam raja telah pergi ke medan perang utara dan ingin menyatukan tiga ras. Aku tidak menyangka bahwa tiga ras utama di medan perang utara tidak lebih lemah dari mereka, jadi mereka pulang. Feng Yang tertawa. Lihatlah Tuhan. Kenam raja itu terbang dan memberi hormat dengan penuh hormat. Iya. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum, dengarkan Feng Yang, apakah kamu pernah ke medan perang utara? Iya. Kenam raja itu menganggup. Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum, ingin menyatukan tiga ras. Tentu saja. Itulah impian kami. Kata sang naga. Jika ada kesempatan, aku akan membantumu mewujudkannya. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Nyata. Kenam raja itu sangat gembira. Iya. Anda membantu saya, dan saya pasti akan membantu Anda juga. Meskipun kamu menandatangani kontrak Tuhan Pelayan, pada kenyataannya, kita masih bekerja sama satu sama lain dan memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Qin Fei Yang tertawa. Ketika kenam raja agung mendengar ini, mereka semua membungkuk dan berkata, Terima kasih, Tuhan. Dan kata-kata Qin Fei Yang juga jatuh ke telinga delapan jiwa emas yang mati, dan hatinya tiba-tiba tak terbayangkan. Jika itu orang lain, jika pihak lain menandatangani kontrak Tuhan Pelayan, mereka pasti akan menggunakan pihak lain sebagai budak, Tetapi sekarang, manusia ini tidak hanya berbicara dan menertawakan enam raja, tetapi juga mengatakan bahwa dia akan membantu mereka menyatukan tiga ras utama. Dan kalimat yang paling penting. Kerjasama timbal balik dan saling menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa manusia ini cukup dapat diandalkan. Qin Fei Yang melirik ke delapan jiwa emas yang sudah mati, lalu mendarat di dataran dan berkata sambil tersenyum tipis, Janji apa yang kau inginkan dariku? Berikan kami pil obat dan bantu kami mengatasi musibah itu. Kata salah satu jiwa yang telah meninggal. Tidak masalah. Tetapi mungkin sulit untuk mengatasi musibah itu. Saya harap Anda dapat menunggu dengan sabar. Qin Fei Yang tertawa. Bisa. Asalkan kamu tidak mengingkari janjimu, kami bersedia menunggu selama yang kamu mau. Delapan jiwa emas yang mati itu mengangguk. Bagaimanapun juga, arwah orang yang sudah meninggal sekian tahun lamanya, saat ini tidak sedang terburu-buru. Tapi aku juga punya premis, yaitu menandatangani kontrak Tuhan Pelayan. Lagi pula, kita baru saja bertemu, dan aku belum tahu apapun tentangmu. Kata Qin Fei Yang. Mendengar. Delapan jiwa emas yang mati itu terdiam. Yakinlah. Di masa depan, saat aku meninggalkan medan perang Tianyu, aku pasti akan memberimu kebebasan. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Semoga aku tidak melewatkannya, semoga kamu adalah manusia yang menepati janjimu. Delapan jiwa yang mati akhirnya berkompromi. Satu persatu, mereka menandatangani kontrak Tuhan Pelayan dengan Qin Fei Yang. Bukankah semua orang senang? Wu Qing Shan tersenyum serak. Delapan jiwa yang mati, termasuk enam raja, memandang Wu Qing Shan dan yang lainnya dengan rasa iri. Ada begitu banyak jiwa yang mati di medan perang Tianyu, dan sekarang mereka telah terlahir kembali. Baiklah, kamu harus berkultivasi di sini terlebih dahulu. Wu Qing Shan, berikan aku urat nadi ilahi dan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Qin Fei Yang tertawa. Iya. Wu Qing Shan mengangguk. Dengan lambayan tangan. Sebelas urat nadi dewa muncul. Satu demi satu, makna sebenarnya dari makna yang mendalam terus muncul dalam kehampaan. Fena ilahi. Qin Fei Yang dan Long Chen memandang sepuluh urat nadi dewa. Di antara mereka, urat nadi dewa dari delapan hukum biasa, urat nadi dewa dari tiga hukum terkuat, ditambah urat nadi dewa dari dinasti Chu dan Wu, sekarang tiga belas urat nadi dewa dari medan perang selatan semuanya ada di tangan mereka. Ada sembilan hukum terkuat dan tiga belas hukum umum. Artinya, di medan perang utara, masih ada sembilan urat dewa. Di antara semuanya, ada empat urat dewa yang hukumnya paling kuat. Long Chen tersenyum dan berkata, sepertinya medan perang utara, kita harus pergi. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Jika kau pergi ke medan perang utara, maka kau harus pergi ke dinastisia. Karena di tangan dinastisia, ada urat nadi kehidupan dan kematian yang ilahi. Kata Chu Yue. Wadah ilahi kehidupan dan kematian. Qin Fei Yang dan Long Chen terkejut. Iya, itu adalah hukum hidup dan mati. Chu Yue mengangguk. Keduanya saling memandang. Bahkan meridian ilahi kehidupan dan kematian. Penghalang energi hukum kehidupan dan kematian, ketika mereka berada di alam rahasia, mereka hanya mendapatkan satu. Tanpa diduga, masih ada urat ilahi di sini. Harus mendapatkannya. Saya telah menghitung semua makna mendalam ini. Arti sebenarnya dari hukum yang paling kuat adalah sekitar 32 ribu cara. Dan arti sebenarnya dari hukum umum adalah sekitar 200 ribu. Kata Wu Qing Shan. Apa? Lebih dari rumah harta karun dinasti Wu milikmu. Qin Fei Yang tercengang. Karena rumah harta karun dinasti Wu, arti sebenarnya dari hukum terkuat, hanya ada 26 ribu cara. Hanya ada 150 ribu makna nyata dari hukum-hukum biasa dan makna-makna mendalam. Tidak banyak sebenarnya. Setelah jiwa ungu mati, setidaknya salah satu hukum terkuat dapat ditinggalkan. 32 ribu, yaitu 32 ribu jiwa ungu. Dan makna-makna mendalam ini pada dasarnya adalah jiwa-jiwa ungu dari dinasti Wu dan dinasti Chu saya. Wu Qing Shan melirik ke enam raja dan mendengus dingin. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu berkata dengan curiga, maksudmu, tiga ras utama pernah memburu jiwa dinasti Wu dan dinasti Chu milikmu sebelumnya. Itulah normanya. Chu Yue melirik ke enam raja agung, wajahnya juga penuh ketidakpuasan. Hah! Qin Fei Yang tercengang. Bukankah kedua dinasti besarmu juga memburu banyak jiwa mati dari tiga ras utama kita? Kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Harimau raksasa itu mendengus dingin. Ada yang seperti kamu. Kami tak sengaja membunuh satu orang, lalu kamu datang dan membunuh sepuluh orang. Wu Ziyu berkata dengan marah. Itulah yang kamu minta. Jika Anda tidak memiliki kekuatan ini, jangan menyinggung tiga ras utama kami. Kenam raja itu mencibir. Delapan jiwa emas yang mati pun ikut menyeringai. Baiklah, baiklah. Semua orang sekarang berteman, jangan pedulikan masa lalu. Qin Fei Yang berdiri untuk meredakan situasi. Jika pertengkaran ini terus berlanjut, dia mungkin harus bertarung di masa mendatang. Demi Tuhan, aku tidak peduli padamu. Namun di masa mendatang, jangan halangi kami. Perkataan ular piton itu penuh dengan penghinaan. Siapa yang menahan siapa? Karena mengira kalian lebih unggul dalam jumlah, apakah kedua dinasti besar kita takut pada kalian? Jika kau benar-benar ingin bekerja keras, kedua dinasti kita bergabung, dan kau masih bisa membuat ketiga rasmu membayar harga yang mahal. Kata Wu Ziyu. Oke. Apa yang berisik? Di masa depan, semua orang akan menjadi mitra yang saling mengandalkan, dan perdamaian adalah hal yang paling berharga. Qin Fei Yang tersenyum, menatap Long Chen dan berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke dunia Xuan Wu dulu. Oke. Long Chen mengangguk. Berhenti berkelahi. Tunjukkan wajahmu padaku. Qin Fei Yang menatap Chu Yue dan jiwa-jiwa yang telah mati dari tiga ras utama dan tersenyum lagi, lalu melambaikan tangannya, dengan sebelas urat dewa dan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, menghilang tanpa jejak bersama Long Chen. Hem. Chu Yue dan yang lainnya mendengus dingin dan terbang menuju prasasti batu. Sekarang mereka tidak dapat meninggalkan loh batu itu. Dan enam raja dan delapan jiwa emas terus mengintai di dataran. Tanah setan. Masih banyak lagi. Ketika Qin Fei Yang muncul dengan ratusan ribu makna yang mendalam, Huo Lian tercengang. Bagaimana? Ini kejutan. Qin Fei Yang tertawa. Hitunglah. Teratai api mengangguk. Jadi, terkadang, Anda tidak bisa memukul terlalu keras. Jika kali ini, jika kita langsung membunuh enam raja besar, lalu di mana kita bisa menemukan makna yang mendalam ini. Saya khawatir, meskipun tiga ras utama dihancurkan, mereka tidak akan diberikan kepada kita. Long Chen tertawa. Ya. Qin Fei Yang tersenyum, menatap Huo Lian dan berkata, kalau begitu, biar kau yang mengaturnya. Baris. Huo Lian mengangguk dan menyingkirkan urat nadi ilahi dan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Tapi tiba-tiba, dia tampak teringat sesuatu, menatap Qin Fei Yang dengan curiga dan berkata, sepertinya ada yang salah dengan Lu Zheng yang akhir-akhir ini. Apakah dia salah? Apa artinya? Qin Fei Yang dan Long Chen tercengang. Akhir-akhir ini dia bersikap sangat baik padaku. Kadang-kadang, dia datang untuk berbicara dengan saya, dan dia meminta bantuan. Itu membuatku sedikit tidak nyaman. Teratai api mengerutkan kening. Ya. Qin Fei Yang tercengang. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Lu Zheng Yang, dia bukanlah orang seperti itu. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum lalu berkata, Aku tahu alasannya. Alasan apa? Teratai api menatapnya dengan curiga. Long Chen tersenyum dan berkata, Lu Jiajin pernah mengatakan ini kepadaku terakhir kali. Awalnya, dia dipaksa oleh Lu Zheng Yang untuk pergi kencan buta, tetapi karena putus asa, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia jatuh cinta. Huo Lian tertegun sejenak, lalu berkata dengan wajah muram, Jangan bilang, Orang yang dia katakan itu aku. Kanan. Karena di sini, hanya kamu yang lajang. Jika kamu tidak menggunakan dirimu sebagai tameng, siapa lagi yang akan kamu gunakan? Long Chen tertawa. Mendengar itu, Huo Lian sangat terdiam, Aku baru saja berkata, Mengapa Lu Zheng Yang begitu antusias padaku sekarang, ternyata anak Lu Jiajin ini yang melakukannya. Anak laki-laki. Qin Fei Yang dan Long Chen terkejut. Huo Lian berkata dengan enteng, Aku lebih tua dari leluhurnya Lu Zheng Yang, dia ada di depanku, apa dia bukan anak kecil? Hah? Kalau begitu kau tetap adikku. Bagaimana cara menghitungnya? Qin Fei Yang tercengang. Itu tidak dapat dihitung. Itu saja. Saat aku mengenalmu, kau bagaikan mayat hidup. Jadi, antara aku dan kamu, akan dihitung berdasarkan waktu kelahiranku kembali. Teratai api terkikik. Apakah ada operasi seperti itu? Long Chen sangat terdiam. Dengan Qin Fei Yang, dihitung berdasarkan waktu kelahiran kembali, dan dengan Lu Jiajin dihitung berdasarkan waktu sebelumnya, bukankah ini perlakuan yang berbeda? Mungkinkah kamu sama sekali tidak punya rasa sayang terhadap sepupuku yang tertua? Qin Fei Yang curiga. Lu Jiajin berpikiran terbuka, tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, dan juga tampan dan kuat. Tidak peduli siapa dia, dia pasti punya kesan yang baik tentangnya. Jalan teratai api. Lalu mengapa kamu melakukan ini? Qin Fei Yang bingung. Jika Anda menyukainya, mengapa Anda tidak mencoba menghubunginya? Aku bilang perasaan baik, tapi perasaan baik yang kamu katakan berbeda. Misalnya, Long Chen, saya juga punya kesan baik tentangnya. Ini adalah perasaan yang baik antar teman. Jangan sampai tertukar. Lagi pula, aku benar-benar ingin bertemu dengan Lu Jiajin. Kamu memanggilku apa sebelumnya, kakak ipar? Juga, Lu Zheng Yang dan Qin Batian ada di depanku, mereka semua adalah junior, dan Lu Jiajin adalah keturunan Lu Zheng Yang. Aku bersamanya, hal macam apa ini? Saat itu, menghadapi Lu Zheng Yang dan Qin Batian, aku harus memanggil mereka leluhur. Aku tidak akan melakukannya. Teratai api menggelengkan kepalanya. Memikirkannya saja membuatku merinding. Mendengar. Qin Fei Yang dan Long Chen saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Setiap seratus ribu orang di benua Tianyu akan mengalami malam yang gelap. Empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan. Tanpa diduga, Huo Lian juga memiliki mentalitas seperti itu. Akan tetapi, terlalu jelas untuk memperlakukannya secara terpisah. Masuk akal jika Anda ingin menghitung dari saat kelahiran kembali, semuanya harus dihitung dari saat ini. Jika dihitung berdasarkan waktu kelahiran kembali, maka teratai api lebih kecil dari Lu Jiajin. Baiklah, kalian bicara saja, aku mundur dulu. Huo Lian melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Tapi saat ini, desir. Suatu sosok turun tanpa suara ke langit. Meskipun tidak ada nafas, sebagai penguasa dunia Xuan Wu dan penjaga dunia Xuan Wu, Qin Fei Yang dan Huo Lian keduanya menyadarinya untuk pertama kalinya. Saat mendonga, ekspresi mereka berdua berubah drastis. Naga S. Ayah. Long Chen juga sedikit tertegun. Bagaimana kamu bisa masuk? Qin Fei Yang kembali sadar, dan ledakan kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya. Kemana aku pergi? Siapa yang dapat menghentikanku? Naga S. tersenyum bangga. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya. Dia tidak ragu tentang hal ini. Karena suatu ketika, Naga S. muncul di dunia Xuan Wu seperti ini. Qin Fei Yang berkata dengan serius, kau tahu betapa tidak sopannya dirimu. Semua anak berusia tiga tahun tahu bahwa mengetuk pintu sebelum memasuki rumah adalah hal yang wajar. Kau adalah orang tua yang sudah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui jumlahnya. Tidakkah kau tahu? Apakah kamu mengajariku apa yang harus kulakukan? Naga S. tercengang. Salah, aku mengajarimu menjadi seorang pria. Qin Fei Yang mendengus dingin. Anak muda, apakah kau sedang mencari kematian? Wajah Naga S. berubah hitam. Anak ini benar-benar menjadi semakin mendominasi. Batuk-batuk. Long Chen terbatuk kering dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, ayah, betapa langkanya ucapanmu, bisakah kalian semua bersikap baik? Saya sangat baik. Tapi dia tidak baik. Saya tadinya mau bilang, tolonglah kalian, karena sekarang sikapnya seperti itu, ya sudah lupakan saja. Bing Long menggelengkan kepalanya dan hendak pergi. Bantu kami. Qin Fei Yang dan Huo Lian tercengang. Long Chen juga tercengang, dan setelah pulih, dia dengan cepat melangkah maju dan memeluk lengan Bing Long, dan berkata sambil tersenyum, Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Sebagai seorang penatua, apa yang kamu pedulikan dengan seorang junior? Lihat, lihat, lihat. Itulah sikapnya. Anak muda, kau jauh lebih buruk dari anakku. Bing Long menatap Qin Fei Yang dan mendengus dingin. Qin Fei Yang mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ringan, bagaimana kamu akan membantu kami? Membunuh Wu Tian Hao secara langsung. Saya katakan, saya tidak akan ikut campur dalam pertempuran ini. Karena ini adalah kontesnya anak muda Anda. Setelah Bing Long selesai berbicara, dia melihat makna-makna mendalam itu dan berkata, saya ingin menghilangkan makna-makna mendalam ini. Apa? Wajah Qin Fei Yang berubah, dan dia dengan cepat melangkah maju untuk melindungi makna yang mendalam ini. Apa maksudmu? Apakah menurutmu aku akan mengambilnya? Naga Es mengerutkan kening. Bukankah begitu? Apalagi yang kau katakan kau ingin membantu kami, jelas kau di sini untuk menjadi bandit. Qin Fei Yang mendengus. Amarahku. Naga Es itu sangat marah. Tenang. Long Chen meyakinkan dan berkata tanpa daya, ayah, Anda dapat menjelaskannya sekarang. Jika Anda mengubahnya kepada siapapun, jika Anda mengatakan bahwa Anda ingin mengambil makna yang mendalam ini, Anda pasti akan melindungi Anda seperti pencuri. Bing Long memutar matanya ke arahnya dan berkata ringan, aku ingin mengirimkan makna mendalam ini ke alam awan surgawi dan neraka hades. Kirim ke alam Tianyun dan neraka hades. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Bisakah Anda mengirimkannya kembali? Naga Es itu penuh dengan ejekan. Mengapa harus mengirimkannya kembali? Qin Fei Yang bingung. Ternyata kamu juga orang yang egois, kamu tidak memikirkan orang-orang dari kerajaan dewa dan alam Tianyun. Punya sesuatu yang bagus untuk dibagikan dengan mereka. Saya kecewa. Bing Long mendesah dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Saya tidak berbagi. Mendengar ini, Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Lihatlah aku, Qin Fei Yang, kapan aku pernah bersikap egois? Kata egois seharusnya disematkan padamu. Baiklah, baiklah. Berhenti berkelahi. Dengan wajah tak berdaya, Long Chen menatap Qin Fei Yang dan berkata, Saudara Qin, mari kita gunakan kepribadianku untuk menjamin bahwa ayahku akan menyampaikan makna yang mendalam ini kepada penguasa negara. Qin Fei Yang melirik Long Chen, lalu ke Bing Long, dan mendengus dingin, Dengar, aku tidak percaya padamu, aku percaya pada putramu, ambillah semuanya. Mendengar ini, Bing Long mengangkat bahu acuh tak acuh, dan dengan ratusan ribu makna mendalam, menghilang tanpa jejak. Mengapa dia mengirimkan makna mendalam ini ke alam awan surgawi? Huo Lian bertanya dengan tidak jelas. Ayah, itu pasti disengaja. Long Chen tersenyum, menepuk bahu Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum, jangan marah. Cukup baik. Saya hanya tidak puas dengan sikapnya. Wilayah orang lain, dia akan datang kapanpun dia mau. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya. Ya, aku akan memastikan agar dia memperhatikannya di masa mendatang. Long Chen menganggup dan tersenyum, lalu menatap Huo Lian, mengganti topik pembicaraan, dan berkata sambil tersenyum, pikirkan tentang Lu Jiajin. Huo Lian memutar matanya dan berbalik untuk pergi. Sayang sekali. Long Chen menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, melon yang dipilih itu tidak manis, mari kita jalani saja, bagaimana kalau suatu hari, mereka tiba-tiba melihat mata kanan. Namun sejujurnya, dia sungguh-sungguh berharap agar Huo Lian bisa berkumpul dengan sepupunya yang tertua. Jika mereka melihat mata kananmu, kamu mungkin akan mendapat masalah. Long Chen memikirkannya dan tersenyum. Mengapa? Qin Fei Yang bingung. Jika mereka berdua benar-benar bersama, maka Huo Lian, dia akan memiliki rumahnya sendiri di masa depan, dan dia akan mengurus keluarga dan memiliki anak. Saat itu, bagaimana mungkin ada waktu untuk membantumu mengelola dunia Xuan Wu? Dunia Xuan Wu saat ini, menurutku, tidak dapat hidup tanpanya. Long Chen tersenyum. Itu tidak mungkin, biarkan dia terikat pada dunia Xuan Wu. Cepat atau lambat, dia akan memiliki keluarganya sendiri dan kehidupannya sendiri. Kata Qin Fei Yang. Dia sudah siap mental untuk ini. Itulah sebabnya dia giat membina Li Erwansan, Pei Dasen, dan Pei Hong Yu. Setidaknya setelah Huo Lian pergi, masih akan ada orang di dunia Xuan Wu yang mengelolanya, jadi tidak akan kacau. Bagaimana dengan dia? Jujur saja, aku sedang tidak mut mengurusi masalah remeh seperti ini. Singkatnya dalam satu kalimat, masalah. Tiba-tiba, Qin Fei Yang menoleh ke arah Long Chen dan bertanya, berapa banyak makna tertinggi yang telah kamu pahami sekarang. Makna hakiki dari hukum yang paling kuat hanyalah hukum sebab akibat. Long Chen memikirkannya dan berkata, Kalau begitu aku lebih cepat darimu, kamu harus bekerja keras. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia berjalan menuju kastil. Kamu telah menguasai kehendak surga sebelum aku. Long Chen memutar matanya, dan segera kembali ke halaman kecilnya untuk mulai mundur. Sekarang, orang-orang di sekitar Qin Fei Yang pada dasarnya berada di Tanah Iblis dan memiliki halaman kecil mereka sendiri. Termasuk enam ribu penjaga gelap. Di pelataran yang unik, terletak di antara ladang-ladang obat-obatan, orang-orang yang tidak tahu melihat pemandangan ini dan mengira itu hanyalah desa pegunungan kecil yang indah. Di luar, badai bersiul, memancarkan aura yang merusak. Chu Yue dan beberapa orang lainnya juga memasuki kondisi kultivasi. Sekarang setelah mereka membangun kembali tubuh mereka dan membersihkan energi mati mereka, mereka secara alami harus berlatih. Mengenai lingkaran waktu, mereka dapat mengaturnya sendiri. Dan di atas lautan bintang, Wu Tianhao dan yang lainnya juga tidak pergi, dan beristirahat di tempat. Orang-orang di kedua sisi sedang menunggu badai meredah. Alam Awan Surgawi Sekarang orang-orang dari tiga ras utama hampir semuanya sudah terbiasa dengan kehidupan di alam awan langit. Dan di setiap tempat penting, ada patung dewa. Patung ini adalah Qin Fei Yang. Kekuatan iman tidak dapat dipatahkan. Bukan saja tidak dapat dihentikan, tetapi harus terus ditingkatkan. Karena inilah kunci kemenangan mereka dalam menghadapi dunia Suan Huang. Ini juga merupakan ibu kota bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk bertahan hidup di medan Perang Tianyu. Sudah lebih dari setahun. Benua Selatan. Di atas gunung. Raja Paradewa, penguasa negeri, yang tertinggi, berdiri berdampingan, menatap kekosongan yang muncul di portal, sedikit tersesat. Ya, saya tidak tahu sekarang, bagaimana kabarnya. Sang Raja mendesah, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Apakah kamu masih berminat untuk merasakannya di sini? Mendengar suara itu, mata ketiga orang itu bergetar, mereka pun segera menoleh ke belakang, dan melihat sosok samar berdiri di belakang mereka. Saya pernah melihat orang dewasa. Ketiganya kembali sadar dan bergegas membungkuk memberi hormat. Itu benar. Orang di sini benar-benar seekor naga es. Pertempuran di medan Perang Tianyu hanyalah pembuka. Pertempuran sesungguhnya akan terjadi di dunia besar Suan Huang di masa depan, atau di Kerajaan Dewa dan Alam Tianyun. Jadi pada saat itu, tidak peduli siapapun orangnya, ia tidak bisa sendirian. Kata naga es dengan sungguh-sungguh. Ketika ketiganya mendengar hal itu, mereka tidak dapat menahan rasa terkejutnya mereka. Binglong melirik mereka bertiga, dan dengan lambayan tangannya, ratusan ribu makna mendalam itu muncul dari udara tipis. Ini. Ketiga raja itu tetap di tempat. Bagaimana bisa ada begitu banyak makna yang mendalam? Dan. Bagaimana binglong bisa begitu baik dan memberi mereka begitu banyak makna yang mendalam? Itu semua milikmu. Jalan naga es. Itu semua milik kita. Ketiganya saling berpandangan, kan? Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Karena bukan aku yang memberikannya padamu, tapi Kinfei Yang yang memintaku untuk mengembalikannya. Kata naga es dengan ringan. Apa? Ketiganya saling berpandangan dan berkata dengan heran, bagaimana mungkin maknanya begitu dalam? Untuk mengetahui. Dulu, saat mereka berada di alam rahasia jagad raya, mereka hanya berhasil mendapatkan lusinan saja dengan usaha mati-matian. Dan sekarang, di depan mereka, sedikitnya ada selusin atau 200 ribu. Benar-benar di luar imajinasi mereka. Kamu tidak perlu tahu itu. Ingatlah, jangan biarkan kerja keras mereka di medan perang Tianyu sia-sia. Makna mendalam ini, kamu dan alam Tianyun adalah separuh dari satu sama lain. Ketika saatnya tiba, kamu akan mengirimkannya kepada Kaisar Yu dan yang lainnya. Mengenai bagaimana mengaturnya, saya yakin Anda sudah punya ide. Dan Anda juga menyadari konsekuensi dari mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, dan Anda dapat memutuskan sendiri. Setelah Binglong selesai berbicara, dia melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Ketiganya tertegun sejenak, sebelum akhirnya tersadar kembali, lalu menatap makna sebenarnya dari makna mendalam yang tertahan di kehampaan, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Tunggu. Saya belum bertanya, bagaimana situasi mereka di medan perang Tianyu. Raja Dewa tiba-tiba menepuk kepalanya dan mengerutkan kening. Sang Agung tertawa dan berkata, karena kamu dapat mengirimkan kembali begitu banyak makna yang mendalam kepada kami, itu seharusnya tidak buruk. Kalau begitu, ayo berangkat. Beritahukan semua orang kabar baik itu. Sang Penguasa tersenyum, menyingkirkan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, berbalik dan berjalan pergi, dan segera menghilang tanpa jejak. 4.949 Medan Perang Tianyu Malam tiba secara bertahap. Tetapi badai itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Keluar dulu. Di tengah malam, badai berwarna darah akan datang, pergi dan hindari dulu. Pemuda berpakaian putih itu menarik kembali pandangannya dan berkata kepada Wu Tianhao dan yang lainnya. Iya. Sekelompok orang mengangguk, berbalik dan pergi dengan cara yang gagah berani. Mereka dievakuasi. Cuda berdiri di atas prasasti batu sambil mengerutkan kening. Yakinlah. Mereka pastinya tidak akan pergi. Feng Yang melambaikan tangannya. Sungguh. Keesokan harinya, keesokan paginya, orang-orang dari dunia besar Suanhuang muncul di bawah garis pandang mereka, diam-diam mengamati badai. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah tahun kemudian. Baik orang-orang dari dunia besar Suanhuang, maupun Cuyue dan yang lainnya, melihat badai yang masih ada di sana, wajah mereka penuh dengan kekesalan. Berapa lama badai ini akan berlangsung? Apakah benar-benar akan bertahan selama 300 hari seperti yang mereka duga? Desir. Sebuah sosok muncul, itu adalah Qin Fei Yang. Setengah tahun, 180 hari. Dunia Suanhu, 1,8 juta tahun. Dalam 1,8 juta tahun terakhir, Qin Fei Yang telah memahami arti utama hukum perang dan hukum guntur. Ini jelas tidak mungkin menggantikannya dengan yang sebelumnya. Saya khawatir akan memakan waktu lama untuk memahami makna hakikinya. Badai belum berlalu. Melihat badai yang menghalangi jalan keluar, Qin Fei Yang tidak bisa menahan cemberut. Iya. Feng Yang mengangguk. Di tengah badai, Qin Fei Yang menatap ke langit di seberang Singhai dan bertanya dengan curiga, di mana orang-orang dari dunia besar Suanhuang. Mereka sudah mundur malam itu. Bagaimanapun juga, setiap pagi akan ada badai berwarna darah. Jika mereka tidak menemukan tempat dengan prasasti batu, tamatlah riwayat mereka. Wu Qing Shan mencibir. Juga. Qin Fei Yang mengangguk dan bertanya, apakah Singhai juga memiliki prasasti batu? Tentu saja ada. Kalau tidak, dalam waktu tiga bulan, tanpa prasasti batu, bagaimana orang-orang dari dunia besar Suanhuang bisa datang ke sini? Di Singhai, ada juga banyak pulau besar dan kecil. Dan di pulau-pulau ini, pada dasarnya ada prasasti batu. Wu Qing Shan mengangguk. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari. Jika tidak ada prasasti batu, maka mereka tidak perlu berbuat apa-apa. Warga dunia besar Suanhuang akan mati diterjang badai berwarna darah. Ini menghemat masalah. Tunggu. Tiba-tiba. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan merenung. Bagaimana? Chu Yue Dan yang lainnya menatapnya dengan curiga. Berpikir bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, saya menjadi gugup. Qin Fei Yang berkata, aku berpikir, bisakah niat membunuh di tangan kita menghentikan badai berdarah ini? Pembunuhan. Chu Yue Dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, kalian sudah memikirkan hal ini sejak lama. Kalau tidak, Qin Fei Yang menatap mereka dengan curiga. Apakah kamu tidak bermaksud untuk menjadi menakutkan? Anoda Angin tidak bisa berkata apa-apa. Sungguh mengejutkan, saya tidak tahu apakah itu akan membuat orang takut setengah mati. Wu Ziyu berkata dengan curiga, pembunuhan ada di tanganmu, kamu belum mencobanya. Tidak. Bagaimanapun, membunuh pikiran terlalu berharga, kita tidak pernah berpikir untuk menggunakannya untuk mengujinya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Wu Ziyu mengangguk, itu masuk akal. Jika itu dia, yang memegang niat membunuh seperti itu di tangannya, bahkan jika dia memiliki hati ini, dia tidak akan mengujinya. Feng Yang merenung sejenak dan berkata, niat membunuhnya begitu kuat, kupikir itu mungkin saja. Qin Fei Yang berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya, dan merenungkan pertanyaan ini, lalu menatap Singhai dan mengerutkan kening, di mana sumber badai berwarna darah ini. Kami tahu sumbernya. Di sebuah pulau di Singhai, tapi tidak ada seorang pun yang bisa mendekat. Bahkan pulau itu tidak dapat didekati. Kata Wu Qing Shan. Apa? Qin Fei Yang terkejut. Anda harus tahu bahwa dulu Cu Yue dan beberapa orang lainnya adalah jiwa yang telah mati. Badai berwarna darah tidak akan berdampak apapun pada mereka. Dalam kondisi sebaik itu, mereka tidak dapat mendekat. Ya, kita semua pernah mencobanya sebelumnya. Tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Cu Yue mengangguk. Ketika Qin Fei Yang mendengarnya, dia bergumam, jika kalian memiliki kesempatan untuk melihatnya, tidak apa-apa. Kalian terus perhatikan situasi di sini. Bagaimanapun, Qin Fei Yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia Xuan Wu. Tunggu, lihat. Tiba-tiba, Cuda menunjuk ke arah Singhai, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Qin Fei Yang segera mendonga dan melihat badai telah menghilang. Apakah akhirnya akan hilang? Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh, turunlah dan besiaplah untuk bertarung. Ya. Wu Qing Shan segera berbalik dan menyapu ke arah dataran di belakang. Karena dinasti Chu, dinasti Wu, jiwa dari tiga ras utama, semuanya berkumpul di dataran. Sejauh mata memandang, hamparan padang gurun begitu padat dan tak berbatas, bagaikan pasukan kerangka dari jurang neraka. Saat yang sama. Singhai. Seorang pria parubaya berdiri di atas, menyaksikan badai. Segera. Ia juga menemukan anomali dalam badai tersebut. Apakah itu akan hilang? Pria parubaya itu bergumam, lalu segera berbalik dan menghilang di ujung laut. Dan di saat yang sama. Orang-orang gila di dunia Suan Wu, Long Chen, Serigala Bermata Putih, Iblis Su dan lainnya, juga menerima informasi pertempuran dan terbangun dari pelarian. Wu Qing Shan kembali ke Qin Fei Yang dan berkata dengan suara rendah, saya sudah menjelaskannya, mereka akan keluar segera setelah Anda memberi perintah. Ya. Qin Fei Yang menganggup dan menatap badai. Sekitar setengah jam berlalu, badai telah menghilang setengahnya. Pada saat ini, mereka telah dapat memasuki lautan bintang melalui celah antara badai. Namun tidak seorang pun mengambil risiko. Sebab kalau sampai tersapu badai, pasti jalannya buntu. Dan pada saat ini, sekelompok besar datang dari langit di atas laut bintang. Itu Wu Tian Hao dan lainnya. Melihat badai yang sudah banyak meredah, sekelompok orang tiba-tiba terkejut. Qin Fei Yang, waktu kematianmu telah tiba. Wu Tian Hao meraung penuh semangat, aura pembunuhnya membumbung tinggi ke angkasa. Ya, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan membunuh mereka dari Singhai. Qin Fei Yang mencibir. Jangan khawatir. Ketika badai menghilang sepenuhnya, kami akan datang untuk membunuhmu, dan kau harus menghargai waktu yang tersisa. Wu Tian Hao menyeringai. Setengah jam lagi berlalu. Saat ini, badai telah menghilangkan sebagian besarnya. Dan sekarang, sudah tengah hari. Wu Tian Hao melirik ke langit dan berteriak, tidak, tunggu, bunuh aku. Karena saat ini, jarak antar badai sudah cukup jauh bagi mereka untuk berjalan bersama. Saat suara pembunuhan Wu Tian Hao mendarat, lebih dari seratus ribu orang segera berubah menjadi arus deras dan bergegas menuju pintu keluar Singhai. Apakah kamu melakukannya? Wu Qing Shan bertanya. Qin Fei Yang tidak berbicara, menatap Wu Tian Hao dan sepuluh orang di depannya, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Dari orang-orang yang menemui Xuan Huang Gritual, dia hanya melihat sepuluh pemuda dan pemudi di depan. Selain Wu Tian Hao dan Sumeyer, delapan lainnya juga harus menjadi pemilik sepuluh bidang teratas. Tetapi, seharusnya ada satu lagi. Orang ini, seperti halnya Huo Wu, memainkan peranan utama. Artinya, seharusnya ada sebelas orang yang memimpin. Tetapi di mana pria ini bersembunyi? Siapa dia? Sudah terlambat, sudah terlalu cepat. Sepuluh orang Wu Tian Hao telah bergegas keluar dari Singhai. Yang lain juga mengalir keluar dari jauh. Majulah ke Medan Perang Selatan, mati. Wu Qing Shan berteriak dengan hebat, dan kebenaran mendalam tertinggi dibuka satu demi satu, dan dia benar-benar menguasai kebenaran mendalam tertinggi dari tiga hukum terkuat. Tiga makna mendalam tertinggi, yang membawa kekuatan langit, membunuh Wu Tian Hao dan sepuluh orang. Semut. Wu Tian Hao tersenyum menghina. Momen berikutnya. Mata mimpi terbuka, dan kabut hitam bergulir keluar, menutupi semua arah. Tiga makna tertinggi dan mendalam Wu Qing Shan meledak ke dalam kabut hitam, tanpa gelombang sedikitpun, dan langsung ditelan. Tentu saja. Namun, cara terkuatku bukanlah misteri tertinggi. Wu Qing Shan tersenyum tegas dan membunuh Wu Tian Hao dalam satu langkah. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup atau mati. Beraninya kau mendekatiku. Wu Tian Hao tertawa sinis, dan kabut hitam bergulir ke arah Wu Qing Shan. Qin Fei yang berkata melalui transmisi suara, kelemahan dunia mimpi adalah penghancuran diri. Saat Anda memasuki dunia mimpi, Anda bisa saja menghancurkan diri sendiri. Jernih. Wu Qing Shan menanggapi secara rahasia dan terjun ke kabut hitam. Sebuah dunia aneh segera muncul di depan matanya. Di sisi yang berlawanan, seseorang juga keluar. Orang ini juga Wu Qing Shan, dan keduanya persis sama. Ternyata inilah misteri mata mimpi. Wu Qing Shan bergumam. Meledakan. Meski jalan buntu, dia tidak ragu-ragu. Karena sekarang, dia mempercayai Qin Fei yang... Ledakan. Dengan suara ledakan keras, dia meledakan dirinya di dunia mimpi. Semua ilusi di depannya menghilang dalam sekejap. Qin Fei yang... Kal bajingan. Wu Qing Shan melotot ke arah Qin Fei yang... lalu menamparkan Wu Qing Shan dengan telapak tangannya. Dan Wu Qing Shan, yang baru saja keluar dari dunia mimpi, masih dalam kondisi lesu. Oleh karena itu, tidak ada waktu untuk melawan. Ledakan. Wu Tianhao menamparkan dada Wu Qing Shan. Dia berpikir bahwa dia dapat menghancurkan tubuh Wu Qing Shan... dengan satu telapak tangan. Sekalipun tidak bisa dihancurkan, itu pasti akan merusak Wu Qing Shan. Namun dia juga meremehkan tubuh fisik Wu Qing Shan. Telapak tangan berkekuatan penuh ini tidak menggoyahkan Wu Qing Shan sedikitpun. Bagaimana bisa? Wu Tianhao melotot marah. Apakah kamu menggelitikku? Wu Qing Shan penuh dengan lelucon, mencengkram lengan Wu Tianhao, kekuatan mengerikan pun keluar dari pegunungan, dan dengan satu tangan, lengan Wu Tianhao pun robek. Darah muncrat keluar, mewarnai langit menjadi merah. Ini. Para pemuda berpakaian putih melihat pemandangan ini dan tercengang. Apakah kamu melihatnya? Itulah kekuatannya. Su Meyer mendengus dingin. Ketika dia berada di medan perang utara, dia memberitahu orang-orang ini tentang kekuatan Wu Qing Shan dan Cuda, tetapi mereka tetap tidak mempercayainya. Mengapa dia begitu kuat? Seorang wanita berpakaian ungu mengerutkan kening. Pergi ke neraka. Wu Qing Shan berteriak keras dan meninju kepala Wu Tianhao. Krisis kematian segera melanda bagai air pasang. Ketika Su Meyer berbicara tentang kekuatan Wu Qing Shan, dia adalah satu-satunya orang yang tidak ingin dia percayai. Dan sekarang, dia akhirnya mempelajarinya sendiri. Benar-benar luar biasa kuatnya. Nyaris terlambat. Ledakan. Pikiran membunuh pun muncul. Apa? Dan niat membunuh. Warna kulit Wu Qing Shan tiba-tiba berubah, dia buru-buru menarik kembali tinjunya dan mundur dengan kasar. Pergi ke neraka kau. Wu Tianhao mengeluarkan raungan penuh kebencian, pikiran membunuh menyapu semua arah, membunuh Wu Qing Shan. Apakah kamu masih menggunakan niat membunuh? Dan selain membunuh pikiran, kamu tidak punya cara lain. Itu membuatku tertawa. Qin Fei yang berada di depan Wu Qing Shan sejenak, dan dengan pikirannya, serigala bermata putih muncul. Melihat situasi ini, serigala bermata putih tidak berani ragu, dan segera mengeluarkan pikiran pembunuh naga es. Kamu masih punya. Wu Tianhao terkejut. Orang-orang seperti Anda, tentu saja, harus waspada. Qin Fei yang mencibir, dan dengan lambayan tangannya, niat membunuh terpancar. Tunggu, jangan ada lagi pikiran membunuh. Mari kita lihat bagaimana orang tua ini membunuhmu. Dan pada saat yang sama, Wu Qing Shan menatap Wu Tianhao, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang mengerikan.